Tri Guntur Narwaya, David Tobing, Roger Sarin, Tri Adi Sumbogo, Gozian Aulia, Winantir Papti Ningsi, Fahyunur Hadi, Lukman Hakim, Muhammad Ikuang, Merliana Maria, dan Hawasi. Dan ada Mas Erik dan Mas Tri Guntur sebagai selaku editor, dan juga ada intras publisik sebagai penerbit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Tiara, merupakan mahasiswi ilmu komunikasi dari Universitas Paramadina. Yang selaku menjadi moderator dan memandu acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kita sudah kedatangan empat pembicara, yaitu ada Mas Erik Agdianto, Mas Tri Guntur Narwaya, dan Mas David Tobing, dan yang terakhir ada Mas Tri Adi Sumbogo. Yang keempat pembicara sudah ada di room zoom-nya ya? Sudah, Mbak. Sebelum dimulai, izinkan saya kembali untuk membacakan biografi dari masing-masing pembicara untuk malam hari ini. Yang pertama ada Mas Erik Agdianto, yang merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Paramadina yang berada di Jakarta. Beliau mengajar beberapa mata kuliah di program studi ilmu komunikasi. Salah satunya ada teori komunikasi dan filsafat komunikasi. Betul, Mas Erik? Beliau juga aktif di Perspective.id, yang merupakan wadah edukasi kolektif yang berfokus pada kajian komunikasi dan media dengan pendekatan kritis. Yang kedua ada Mas David Tobing, yang pernah bekerja sebagai wartawan harian nasional di Indonesia selama tujuh tahun. Kemudian menyelesaikan pendidikan magister di STF, di Yarka, dan beralih profesi menjadi pengajar filsafat. Saat ini Mas David menjadi pengajar paru waktu atau part-time di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, dan telah mencatat berbagai karya-karya yang sudah diterbitkan. Salah satunya adalah wisikan kata dan mencari keadilan bersama yang lain, pandangan etis politis Emanuel Levinas. Betul, Mas David Tobing? Ya, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Izin saya lanjut ya. Ada Mas Tri Guntur. Mas Tri Guntur merupakan lulusan S1 dan S2 di jurusan Ilmu Komunikasi di PCPOL Universitas Negeri 11 Maret atau UNS, merampung pendidikan doktoralnya di Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pasca Saljana di Universitas Ganyamada atau GM. Sekarang beliau aktif sebagai dosen pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi dan Multimedia Universitas Mercubona, Yogyakarta. Dan juga Mas Tri Guntur aktif dalam memegar riset mindset institut dan mencatat juga beberapa karya buku yang pernah ditulis diantaranya Matinya Ilmu Komunikasi. Betul, Mas Tri Guntur? Ini tadi ada yang mau masuk. Oke, aku lanjut ya. Ada yang terakhir, ada Mas Tri Adi Sumbuggo. Akhir di Manggelang, sehari-hari penulis beraktifitas di perkumpulan amarta dan mengajar ilmu komunikasi di Universitas Bina Dusantara atau BINUS. Mengajar ilmu komunikasi di Universitas... Oh, salah, maaf. Menempuh pendidikan sarjana di jurusan ilmu komunikasi visi punsut prokertor pada tahun 2013. Berhasil, lulus Magister Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Untuk saat ini, Mas Tri Adi Sumbuggo tengah menempuh doktoral di program studi ilmu komunikasi visi pun Universitas Indonesia. Beliau memiliki ketatang tarikan pada minat dan penelitian pada tema-tema seputar community development dan media komunitas aktivisme dan isu keperlanjutan. Beberapa artikel karya penulis yang terbit di jurnal LIMIAH diantaranya adalah Leadership Communication and Local Economy Development yang dipublis tahun 2021. Sekian untuk biografi dari pembicara. Nah, kira-kira dari keempat pembicara hari ini siapa nih yang mau perform doan nih, Mas? Ada Mas Erik, ada Mas Reguntur, Mas Deviat, ada Mas Adi juga. Halo. Sebelumnya kita lagi azan, apa mau ditunggu dulu aja azannya atau gimana? Apa kita lanjut aja? Oke, kita break dulu ya. Belum bisa masuk kayaknya. Bisa di-confirm, Mbak? Kemarin apa, oh ininya, cohosnya gak bisa ke-connect lagi, cuma satu nih. Iya, Mas. Lagi gak bisa nih. Berarti aku sambil kita nunggu break azan, mungkin kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan yang mau masuk, aku sekalian admit-admitin dulu ya. Sampai jumpa. Oke, azannya udah selesai, mau kita lanjut aja. Oke. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi diskusinya ya, Mas. Untuk pembicara-pembicara yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya aku pengen sedikit menjelaskan untuk tenis pembicaranya. Masing-masing pembicara akan diberi waktu 10-15 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan ada dua termin. Termin pertama di awal-awal tiga pertanyaan, lalu akan dijawab oleh keempat pembicara yang ada. Baik, sebelum saya mulai, saya informasikan kepada rekan-rekan yang hadirin untuk menjaga kondusivitasnya, untuk tetap tenang dan mendengarkan pembicaraan kita saat memumparkan materinya. Mikrofon tetap pada keadaan mute atau mati pada saat sesi materi berlangsung, dan diharapkan untuk rekan-rekan hadirin yang datang untuk menyalakan kameranya demi membangun suasana yang impertif. Oke, untuk sisi diskusi ini kita awalin dari Mas Arik ya, Mas? Ya. Oke, untuk Mas Arik dipesilakan. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak Anissa. Saya izin share sepinnya. Dibagi Mbak San Sujirnya, Mbak. Sudah, Mas? Sudah, Mas? Sudah kelihatan, Mbak. Sudah, Mas. Jalan? Nggak. Jalan, ya? Nggak, Mas. Jalan, nggak? Jalan. Oke, terima kasih, Mbak Anissa. Sampai malam, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Ini saya kebagian sesi yang pertama, sebelum nanti dilanjut oleh Bang David dan Pak Guntur dan Pak Sumbo. Kebetulan, tulisan saya juga karena terkait dengan sistemologi, jadi tulisan saya juga tulisan pertama. Dan nanti untuk lebih lengkapnya mungkin bisa ditambahkan di materi-materi berikutnya. Karena saya dan Bang David kayaknya saling berkesimbungan. Kemudian Pak Guntur dan Pak Adi juga saling berkesimbungan itu. Nah, sebelumnya saya ingin kasih sedikit pengantar ya. Ini, saya menulis ini sebenarnya saya mau dikit-terita dikit. Jadi, setiap kali saya mengikuti diskusi ilmu komunikasi, di beberapa tempat dan saya juga sering mendengar perdebatan gitu ya, tentang sebenarnya kaitannya dengan sejarah ilmu komunikasi yang akan saya beli di arah situ. Sering orang berkata bahwa ilmu komunikasi itu ilmunya secara epistemologis itu tidak kuat gitu ya. Karena ilmu komunikasi sering, seringkali memakai atau menggunakan ilmu-ilmu lain untuk mengkolaborasi di dalam ilmu komunikasi sendiri ya. Misalnya kita lihat kayak misalnya ilmu komunikasi pemasaran gitu ya. Dia mengambil dua antara komunikasi dan pemasaran gitu. Atau komunikasi dengan politik. Lantas bagaimana kemudian ketika kita mau mendalami ilmu komunikasi, tapi komunikasi politik gitu ya. Tapi kita juga mau enggak mau harus belajar politik gitu. Nah ketika saya baca beberapa catatan, terutama dari pemikirannya Lazerville ya, dia sempat menulis satu jurnal itu di publikasi tahun 1945. Ada ternyata semacam kepentingan gitu ya, kepentingan terkait dengan pendirian ilmu komunikasi di awal-awal di Amerika gitu ya. Nah itu tidak lepas dari pengaruh ternyata naiknya Hitler dan Nazi di Eropa. Waktu itu Hitler naik di Eropa dengan sangat populeritasnya tinggi gitu ya. Terus kemudian Hitler juga dibantu oleh salah satu propaganda yang sangat baik gitu ya. Dalam arti bisa membuat satu bentuk propaganda-propaganda yang waktu itu mungkin cukup berupa yang baru ya. Dengan film, mungkin dengan radio gitu ya. Salah satunya dibikin oleh Joseph Goebbels. Nah Joseph Goebbels ini juga ternyata, saya sedikit-sedikit usutnya usutnya, dia juga background-nya ternyata seorang intelektual juga ya. Dia lulus S3, dia bukan berlatar belakang dari Miklter, dia memang ahli strategi propaganda gitu ya. Dan dia dijadikan mentir penerangan di Hitler. Nah propaganda yang berkembang di Amerika ini awalnya dianggap di Amerika itu sebagai hal yang hitam gitu ya, negatif dan tidak dipandang sebagai sebuah ancaman gitu ya. Tapi lambat laut kalau populasi Hitler menaik gitu dan gemahnya juga dirasakan di Amerika, dan Amerika itu membentuk satu divisi, namanya divisi Office Board gitu ya. Di situ ada beberapa pendiri ilmu komunikasi, salah satunya, ah sorry, di situ ada beberapa pendiri ilmu komunikasi ya, di antara Descartes Levin, Haron Lasfer, Karl Goebbels, dan lain-lain. Nah divisi Office Board ini ternyata digunakan untuk menandingi gitu ya, pasarnya untuk menandingi propaganda dari Hitler. Nah setelah kemudian perang bergecambuk ya, kemudian Hitler dengan nazinya kalah gitu ya, kemudian Amerika itu ingin semacam mempatenkan ilmu strategi propaganda dalam konteks perang ini ke dalam institusi pendidikan gitu ya. Dan untuk pertama kali, kalau nggak salah saya baca ya, itu didirikan di Universitas Illinois oleh Willisikrum, dia mendirikan satu riset yang berbasis komunikasi gitu. Nah di situ pula melahirkan doktoral pertama kali ilmu komunikasi di Amerika. Dan ilmu awal gitu ya, yang kemudian banyak dikritik oleh Somci dan beberapa salah satunya, Somci juga ada Victor Pinkrat dari Universitas Illinois State University. Jadi ilmu awal komunikasi itu memang sifatnya administratif gitu ya, dan dibentuk berdasarkan kepentingan Amerika. Dan itu juga untuk dalam rangka ekspansi kapitalisme global gitu. Nah di sisi lain ya, Amerika juga media, kemudian apa namanya, saran media dan lain, dan sebagainya lagi tumbuh ya, dalam rangka apa namanya, persebaran distribusi isu, narasi, dan lain sebagainya, nah itu ternyata juga sifatnya masih dalam konteks spiral of silence, kalau kata ringkat ya. Jadi ada beberapa jeda waktu ya, antara tahun 1940 sampai 1960 itu, praktis tindakan kritis itu terjadi, tidak hanya, tidak terjadi di kampus ataupun di media, tapi terjadi di rumah di luar-luar kampus gitu ya. Nah media yang waktu itu menjadi alat penopang kekuasaan, kemudian kampus institusi itu berkebaran gitu ya, di Amerika, dan itu juga dalam rangka perasaan mendukung riset-riset yang didukung oleh pemerintah gitu ya. Akhirnya salah satunya penyebabnya, karena tidak ada kritik yang memadahi ya, ya rasisme salah satunya tumbuh subur gitu ya. Dan kenapa kemudian hari ini kata Pinkrat di dalam artikelnya, dia mengatakan bahwa itu juga sistemik ya. Jadi karena tidak hanya kritik lama itu, kemudian ada jeda antara kurun waktu hampir mungkin 20 tahun itu, membuat ekosistem media Amerika itu memang bergerak ke arah distribusi narasi yang memang didesain untuk kepentingan kekuasaan. Nah di sisi lain, waktu Hitler naik juga sebenarnya kelompok studi dari, misalnya dari Frankfurt ya, dari Amerika, dari Eropa ya, sorry dari Jerman itu juga, karena mereka sebagian orang Yahudi, kemudian mereka lari ke Amerika ya, menyelamatkan diri gitu ya. Dan dia juga mempengaruhi sedikit, setidaknya beberapa ilmuwan komunikasi atau mahasiswa komunikasi waktu itu ya. Dan di sisi lain, misalnya dari klub office war ini juga terafiliasi dengan mahasiswa di Cago. Nah dua mahasiswa ini saling bertentangan ya, kalau dalam tab baca ya. Saling bertentangan dalam arti pengaruh gitu ya. Yang satu menginginkan melihat satu efek media itu ke arah kritis, yang satu melihat efek media itu ke arah positif. Nah kemudian jadilah semacam yang satu ke arah praktikal, yang satu ke arah sosial ya. Dan kalau di dalam ilmu komunikasi ada beberapa tradisi, mungkin ini mengarah ke tradisi positif dan ini tradisi kritis. Nah kemudian keduanya saling menegasi gitu ya. Nah implikasi itu tuh ditulis oleh Pinkrat, itu tahun 1941, eh sorry, ditulis LAS REVEL 1991 itu, antara perdebatan ilmu komunikasi administrasi dan ilmu komunikasi kritis gitu. Dan itu semacam kayak polemik intelektual, dua kutub ini ya, dan saling berpengaruh gitu. Nah walaupun Jerman kalah, akhirnya misalnya beberapa mikir mazhab perangkut kayak misalnya Adorno, kemudian Hochheimer itu kembali ke Jerman, kemudian yang satu, kemudian Eric Fromm dan Marcus menetap di Amerika ya, dan dia mempengaruhi kayak misalnya Angela Davis, kemudian mempengaruhi beberapa mahasiswa-mahisana dan juga mempengaruhi gerakan-gerakan aktivisme mahasiswa ya, di luar kampus ya, seperti itu, sekarang. Nah pandangan inilah, seklumit inilah ya, yang secara mendetak, mungkin saya ngupasin, saya nggak tahu apakah dalam atau nggak, tapi pandangan inilah yang awam ya, untuk dilihat beberapa mahasiswa komunikasi ya, kenapa kemudian mengantarkan bahwa secara epistikologi memang ilmu komunikasi tidak kuat ya, satu, pendirinya juga rata-rata bukan orang komunikasi gitu ya, pendiriannya awal juga diperlukan dari kepentingan, kemudian pendiri di Amerika dengan perkembangan kapitalisme gitu ya, dan ditopang oleh keuangan global gitu ya, dan jadilah ilmunya sifatnya administratif gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Pengantar ini. Nah, kalau saya lihat dari beberapa perkembangan ke belakang ya, terutama dalam kaitannya dengan revolusi sejarah manusia di beberapa dekade yang itu mempengaruhi, menurut saya mempengaruhi, apa, ilmu komunikasi ya, dalam arti tahapan-tahapannya gitu ya. Yang pertama, ini saya lacak dalam konteks pembacaan saya terhadap bukunya Harari sebenarnya gitu ya. Nah, dia memperkenalkan ada empat revolusi mempengaruhi yang sangat berpengaruh dalam konteks manusia. Yang pertama, revolusi kognitif ya, di era pemburu-pengepul atau di era hidupnya nomaden, dan waktu itu kan homo sapien ini hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk survive gitu ya. Nah, perbedaan homo sapien dengan makhluk lain, misalnya homo nindertal dan homo solensis atau homo makhluk lainnya, dari spesies lainnya itu ternyata yang paling kelihatan itu adalah cara berkomunikasinya ya, lewat storytelling. Dan storytelling inilah yang menjadi daya survival si homo sapien ini, lewat apa? Lewat komunikasi ternyata. Dia bisa gosip, dia bisa menceritakan bahaya, misalnya di dalam masyarakat ada misalnya hewan, ataupun ada ancaman, dia bisa menceritakan itu. Kemudian di tahap selanjutnya, misalnya di evolusi perkembang, itu kan jaraknya lumayan jauh antara revolusi. Pertama, revolusi kognitif dan revolusi pertanian ini. Dan revolusi pertanian juga terhadap berpengaruh juga dalam tahapan ilmu komunikasi. Misalnya di situ masyarakat mulai menetap, hidupnya mulai komunitarian, ekonominya mulai mengenal simparter, mulai mengenal huruf tulisan. Walaupun tulisan itu berupa coretan di dinding, di dinding gua-gua, kemudian mereka berkomunikasi lewat misalnya batu manik-manik. Kemudian kalau kita bertanya, apa perbedaannya mungkin dengan hari ini yang teman-teman misalnya berkomunikasi lewat sosial media, lewat internet, lewat handphone, lewat gadget, mulai status. Nah dia ternyata juga beberapa arkeolog menemukan, dia sudah berkomunikasi juga ya lewat medium-mediumnya, dinding gua sama batu manik-manik. Nah kemudian lanjut ke tarap revolusi ilmu. Ini juga lompatannya ternyata jauh banget ya, di era yunasi klasik awal. Nah ini mungkin bisa dibantu masyarakat ya. Kalau di pembacaan saya di revolusi sains klasik awal itu oleh kalau enggak salah filosofnya itu apa namanya Thales yang mengajarkan untuk manusia itu lebih ke arah mempercayai sains. Karena waktu itu mitologi atau mitos atau bentuk kepercayaan itu masih melekat. Misalnya ketika terjadi fenomena alam, katakanlah kayak misalnya gempa bumi gitu ya, masih dipandang misalnya dewa lagi ngamuk gitu ya, atau gerana matahari gitu ya, atau apa, itu tidak dikaji dalam konteks sains gitu, tapi dikaji dalam konteks bagaimana itu alam atau dewa, diwa yunani itu lagi ngamuk gitu. Nah dalam perkembangannya ketika Thales memperkenal sen pertama kali itu juga mendorong apa, mendorong manusia menjadi rasio ya, rasional, jadi rasionalisme pertama kali kayaknya muncul ya dalam konteks ini ya. Orang mulai berpikir apa sih penyebabnya misalnya gerana matahari itu, misalnya ataukah ada antara bumi dan misalnya planet ada di lempeng khusus gitu ya, sehingga menyebabkan misalnya gerana matahari dan sebagainya. Dan mulai ilum-ilum pengetahuan mulai dipelajari, tersawad mulai dipelajari gitu ya. Dan ini juga mendorong lompatan-lompatan besar misalnya peradaban-peradaban berikutnya ya, misalnya Yunani, Romawi, Kristen, Kerajaan Islam, dan lain sebagainya ya. Dan di era Yunani juga, saya kira konsep awal ya, kalau kita pergi pada istilah komunikasi sebagai sebuah konsep retorika, saya kira sudah diperkenalkan ya di Yunani ya, sebagai sebuah bahas, ini penyusunan argumen atau persuasi. Nah, orang-orang yang bisa ngomong di depan pabrik gitu ya, sebagai seorang retoris itu kan disebut sebagai polimet. Polimet itu orang yang ahli beberapa ilmu gitu ya, yang saya baca di punya aristotel. Dia bisa mengerti ilmu matematika, bisa mengerti ilmu alam, bisa mengerti ilmu-ilmu hukum gitu, tetapi dia juga bisa menjelaskan dengan bagus gitu ya. Orang yang mengerti ilmu hukum, orang yang mengerti ilmu alam gitu, itu belum tentu bisa menjelaskan dengan bagus. Tapi seorang retorika itu, dia bisa menjelaskan dengan bagus. Dan waktu itu, karena tidak ada media ya, ketika para orang-orang yang klubnya, seorang retoris ini juga dianggap sebagai medium ya, media, media komunikasi. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia sampaikan ke soal dalam imbar itu, dijadikan sebagai sebuah pengetahuan. Namun walaupun langkah dia tidak mulus ya, ada juga pesaingnya kaum sofis misalnya, yang memang orang-orang kata-kan influencer di dalam masyarakat Yunani, yang memang suka memanipuasi perkataan untuk membenarkan hak iwal, apa yang menjadi kepentingan dia. Dia pandai bersituasi, pandai berbohong untuk mendapatkan apa yang diingat, apa yang menjadi kepentingannya. Kepentingannya ini dia didukung oleh, misalnya politisi-politisi Yunani, atau didukung oleh kekuasaan. Sedangkan kelompok yang aktualis, kelompoknya Aristoteles atau kelompoknya Patoni, yang olah-olah Polrimed, itu juga lambat laun dapat pesaing. Mereka sama-sama bisa berbicara, bernarasi dan aspeknya. Nah ini di fase revolusi ini. Apa? Yunani ya. Di revolusi kognitif-fasik. Kemudian saya melanjutkan di dalam tulisan saya ke dalam revolusi Kuternberk. Karena kenapa ini lompat lagi, lompat lebih jauh lagi. Tapi kenapa revolusi Kuternberk ini saya kira juga berpengaruh dalam kaitannya perkembangan ilmu komunikasi. Karena di sini budaya lisan dan buaya tulis mulai diperkenalkan. Abad 15 ketika John Kuternberk menemukan mesin cetak. Masyarakat mulai melek media, era gelapan diganti elah terang. Kemudian muncul jaringan korespondensi antara penelitian, penelitian yang dahulu tidak bisa dibaca dengan cepat, tidak bisa dikorespondensi dengan cepat. Sekarang dengan adanya revolusi Kuternberk itu aksesnya itu semakin cepat. Percepatan itu semakin dirasakan, penulis dan lain sebagainya. Dan muncul bar-bar, coffee house, tempat para orang berkumpul untuk berdiskusi, berpendapat. Dan gerakan literasi juga mulai muncul di sini. Orang-orang mulai melek dengan media. Dan tadinya buku sebagai medium itu hanya digunakan misalnya dalam konteks kekuasaan waktu bekerja untuk mendisebutkan ajarannya dan hanya dimiliki oleh beberapa orang sehingga Bible itu bisa diceritakan luas kemudian masyarakat melek dengan media muncullah karakter-karakter itu masyarakat kritis. Dan yang berani untuk mengkritik misalnya kekuasaan, berani untuk mengkritik kekuasaan konteks bekerja juga. Dan berikutnya juga muncul dampak dari ini juga karena mesin cetak bisa diperbanyak. Kemudian muncul juga surat kabar. Surat kabar di Jerman, surat kabar di Inggris, surat kabar di Jerman juga. Di Jerman, di Inggris, itu muncul dua surat kabar. saya Wolfram sama Komondi Yaitung. Saya berhasilnya kurang terlalu mengerti. Tapi ini termasuk surat kabar awal, surat kabar di Inggris, dan itu dibaca oleh kaum menengah yang sambil minum teh dan belom bacam. Juga itu menjadi salah satu budaya. Nah, ternyata dalam prakteknya, walaupun ini sebagai era yang katakanlah terang-benderang, tapi McLuhan juga ternyata mengkritik dalam bukunya The Gutenberg Galaxy. Jadi media cetak itu telah mengunculkan masyarakat barek yang kapitalis karena sifatnya ingin memonopoli, memproduksi pengetahuan informasi, bahaya juga budaya. Yang awalnya ini sebagai akselerasi jaringan korespondensi penulis, penelitian, kemudian distribusi literasi ke masyarakat, tapi dalam prakteknya juga akhirnya memonopoli dan membentuk cara pandang masyarakat baret tidak gini. Karena ketika menggenggam satu bentuk media dan dia berhasil memonopoli tersebut dalam konteks pengetahuan, informasi bahasa, dan juga budaya. Misalnya dalam konteks hari ini, misalnya kalau misalnya kita bicara budaya, misalnya westernisasi budaya kan juga mengkoloni sebelum adanya cipok. Ataukah bahasa dalam konteks bahasa Inggris kenapa kemudian menjadi bahasa yang mengkoloni orang-orang semua dan kita harus mau nggak mau membaca bahasa Inggris untuk mengerti, untuk mendapatkan akses informasi, mendapatkan akses jurnal dalam yang berkualitas. Mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris sampai hari ini, misalnya. Karena tadi sifatnya ternyata di dalam masalah pun terbegitu juga mengubah pola juga dalam kaitannya tadi akselansi pengetahuan juga memunculkan antagonisme tadi. Akhirnya dia memonopoli dan memproduksi itu. Kemudian lanjut dengan maksudnya singkat, kemudian juga di revolusi industri saya kira juga berpengaruh dalam arti kaitannya dengan perkembangan lingkungan komunikasi. Menjelang akhir 18 itu revolusi industri berdampak luas terhadap masyarakat. Alat pekerjaan yang dulu masih manual kemudian diganti mesin uang. Implikasinya ternyata tidak hanya pada sisi ekonomi saja, tapi juga pada sosial politik. Jurang tadi pergantian antara alat produksi yang dulu masih manual kemudian diganti oleh mesin uap ini juga ternyata menciptakan dua kelas baru ya, itu kelas kapitalis, pemodal, dan kelas buruh. Kelas buruh menjajakan daya kekuatannya untuk bertahan hidup sehari-hari dan kapitalis dia mempunyai alat-alat produksi. Nah, karena tenaga kerja ini diganti oleh mesin kemudian terjadilah surfus tenaga kerja. Banyak buruh ternyata tersisi oleh spesialisasi fungsi kerja dan banyak buruh juga akhirnya karena banyak buruh yang tidak mendapatkan kerja dan dia rela bekerja sampai malam ataupun sampai lembur. Dan bahkan yang wanita mungkin kebanyakan ganda ya, peran di domestik di rumah sama peran di pabrik itu ya, jamnya kerja menambah, kemudian dia juga kerja domestiknya menambah, itu kan beban ganda ya, dia alami terutama kaum perempuan itu ya. Dan waktu itu, misalnya gerakan-gerakan organisasi buruh juga masih terbatas gitu ya, dan belum seperti sekarang gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini, mungkin yang bisa menjelaskan lebih detailnya sih, karena dia cukup detail ya, menulis tentang konteks masyarakat industri ini ya, di mana misalnya nilai lebih atau kelebihan produksi itu ternyata berbanding terbalik dengan upah satu produksi. Nah, kelebihan ini ternyata menciptakan keuntungan bagi para kapitalis. Nah, kecilnya biaya produksi ini berbanding terbalik dengan perbanding upah kerja buruh. Akhirnya, karena sifatnya yang terlalu memproduksi barang material tersementus ya, dan buruh dipaksa bekerja lembur sampai batas waktu yang tidak menentukan pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan selama, misalnya itu 7 jam, dikerjakan selama 12 jam ya, nilai lebih yang diperoleh inilah yang menjadi kredit terhadap marka, atau nilai lebih yang diakumulasikan oleh kapitalisme pemodal untuk membuat satu, katakanlah, pabrik baru atau memperkaya dirinya. Nah, di era revolusi ini juga, karena instrumennya adalah uang dan kekuasaan, uang dan kekuasaannya di sini juga berlaku seperti merupakan media dalam bidang ekonomi dan merupakan media komunikasi dalam bidang ekonomi dan politik, karena uang sebagai alat komunikasi termediasi oleh pertukaran komunitas, sedangkan dalam bidang politik, kekuasaan juga termediasi oleh komunikasi. Dan ketika uang itu dijadikan, uang dan kekuasaan dijadikan komunikasi publik, alat kontrol, sehingga relasi yang terbangun adalah buruh itu sebagai budak dan para kapitalisme sebagai majikan, karena ada kekuasaan di situ, ada uang, ada uang itu sebagai instrumen medianya, seperti itu ya. Dan komunikasi, sorry, uang dan kekuasaan merupakan media komunikasi dalam bidang politik dan ekonomi, karena uang dan kekuasaan ini sebagai instrumen untuk menekan buruh, terjadilah tadi kuasa yang dipang, antara budak dan majikan. Nah di sini juga melahirkan transportasi yang misalnya berbasis kereta uap, kemudian kapal uap, juga sistem komunikasi baru seperti telegraf, radio juga muncul di era ini. Kemudian ternyata yang bisa mengakses atau menikmati ini juga terletas orangnya. Kereta uap ini diakbiannya bisa diakses orang-orang elit yang bisa membayar, kemudian kapal uap juga, kemudian telegraf juga digunakan dalam rangka ekspansi bisnis, radio juga digunakan dalam rangka komunikasi antara para pemilik modal. Sedangkan mereka kaum buruh itu ternyata juga tidak hanya sebagian kecil saja yang bisa menikmati asis ini, dan mereka hanya bisa terbelanggu dalam misalnya pekerjaan mereka setiap hari. Nah ini sedikit dampaknya. Nah kemudian kalau dalam lebih jauh lagi ke sini, dalam konteks revolusi digital, pengaruh dalam konteks komunikasi yang paling akselerasinya, paling cepat sampai harinya dan perubahannya sangat nyata, tentu munculnya internet. Walaupun internet ini awalnya, kalau di dalam sejarahnya itu ternyata dipergunakan hanya sebatas komunikasi, alat komunikasi antar militer di Eropa. Dan dilakukan oleh salah satu lembaga riset namanya Advent Riset Agency, dan dia yang menelit tentang kemunculan internet, dan digunakan hanya sebatanya terbatas untuk komunikasi antar agen-agen pemerintah waktu itu dalam konteks militer. Namun ketika muncul lokal internet plan, lokal internet network, yang model provider di Amerika, kemudian akhirnya internet ini bisa diakses oleh orang banyak, dan dipergunakan sebagai misalnya kerja, dipergunakan sebagai alat komunikasi. Karena hari ini orang berbondong-bondong, misalnya pekerjaan kita, misalnya pekerjaan yang sifatnya analog, atau pekerjaan yang sifat manual diganti dengan prasarana digital, atau yang kita sebut dengan prasarana internet opting, di setelah landscape hidupannya, ternyata itu juga mengubah pola-pola kerja kita. Misalnya dulu ketika menyimpan barang-barang, itu kan normalnya pakai mesin ketik, kemudian disimpan ke filling kabinet, kemudian berlanjut ke PSDisk, kemudian berlanjut ke HDIs, kemudian perusahaan-perusaha punya server pribadi, hingga hari ini mungkin punya cloud atau komputasi awan. Di dalam komputasi awan, di dalam cloud ini kan sekarang sudah terintegrasi, baik kita dalam kita bersosial media, ataupun dalam kita bekerja. Nah cloud inilah yang, karena kita setiap hari bekerja, setiap hari kita, setiap hari kita mendirukan, misalnya kita setiap hari kita bersosial media, kita setiap hari kita bekerja, kita mengirim data-data kita, kita membuka Google, kita membuka sosial media lainnya, itu kan kita mengirim data kita ke dalam misalnya cloud. Nah cloud besar ini, atau cloud big data ini ternyata lambat laun menurut Jumbov sebagai aset oil baru, aset oil baru yang digunakan untuk big four, teknologi digital kayak Facebook, Google, Microsoft, kemudian Amazon, yang menggunakan data-data ini untuk mikro-targeting marketing, atau dijual ke dalam pengiklan. Nah data ini, tadinya data mentah, konsep ini juga sebenarnya sangat abstrak, data, kenapa mungkin data ini sebagai aset baru, oil, atau karena data ini berlimpah ruah, data perilaku manusia ini berlimpah ruah, kemudian bentuk satu surface behavior, dan data ini dipergunakan untuk iklan, karena asumsinya kita semua udah digital, nah terjadilah untuk genus baru kapitalisme, atau disebut sebagai serveran kapitalisme. Nah karena data ini sebagai aset, banyak juga terlalu yang mempermasalahkan ini. Kalau ini aset berarti orang yang mendisipkan data itu berat dong mendapatkan aset itu, berat dong untuk mendapatkan royalti. Nah makanya hari ini yang lagi rame, tentu ya data as a library. Data as a library itu konsep yang menginginkan data itu, ketika Big Four atau Big Digital ini mengambil data itu, dia harus mengasih kompensasi kepada orang yang diambil datanya itu. Walaupun ini agak rumit kalau saya nalar, karena kan banyak banget ya, misalnya pengguna user di media digital, dan bagaimana membaginya itu. Nah selain itu juga di beberapa manifesto-nya, saya baca manifesto-nya Foo, itu dalam konteks digital itu, dia juga menyarankan bahwa data ini juga bisa dihapus. Jadi artinya pengguna data ini, data as labor ini, data selain bisa di orang yang punya data ini, bisa mendapatkan uang royalti, karena datanya dipakai untuk iklan, misalnya itu. Yang satu sisi, data ini juga pengguna user ini juga bisa menghapus datanya sendiri. Karena data sekarang kan juga banyak dimanfaatkan, bahkan oleh nation atau negara. Data digunakan untuk pengiklan, digunakan untuk perusahaan big company, Big Four ini. Nah karena ini sifatnya data ini sebagai aset oil baru, data ini harus dijadikan labor, jadikan sebagai ketengah lah, harus dimiliki oleh user terkait. Sepiriknya hari ini sebut itu yang saya lihat. Nah kemudian, ini kenapa saya bikin satu influencer capitalism ini, ini juga atas pembacaan saya terhadap bukunya, disangkuk. Jadi media sosial yang kita pakai di era digital ini kan menjanjikan satu, boleh dibilang demokratisasi kecuali aspek. Orang bebas berbicara, berekspresi dan lain sebagainya. Namun orang kadang tidak melihat secara detail bahwa media sosial ini satu sisi juga entitas bisnis. Di sana ada akumulasi modal, di sana ada maksimalisasi konsumsi juga. Jadi sifatnya tidak sosial-sosial banget. Artinya di dalam media sosial pun ternyata masih mengandung bisnis. Walaupun kita dengan sukarela, misalnya kita memberikan password, sambutan email, dan lain sebagainya, memberikan data untuk login ke dalam sosial media, tapi di sana juga bersembunyi intensitas bisnis tadi. Karena mereka bisnisnya as a data tadi. Karena media sosial ini menjalankan bisnis lain data, juga menjalankan bisnis semacam attention, perhatian. Kita didorong untuk berlama-lama di sosial media, memperhatikan sosial media, disebut sebagai kerja bermain atau kerja, kerja ketika kita bersosial media itu sebenarnya kita sedang bekerja. Kita sedang mendiripulkan data ke... Karena data kita distribusikan, kita bermain, artinya orang dibuat oleh fetish, oleh media sosial. Dibuat fetish ini kadang-kadang juga tidak pada media, tapi pada sosok influencer. Yang disebut sebagai influencer kapitalisme. Orang-orang baru ini, orang-orang baru influencer kapitalisme ini, muncul dengan adanya sosial media. Dia terfasilitasi oleh media. Dia banyak follower. Dan enggak semua memang influencer itu juga ada yang bagus. Katakanlah influencer yang mendidik, influencer yang share hal-hal yang bagus. Tapi diselain juga memfasilitasi proses panjat sosial, proses satu pamer di dalam sosial media. Mereka bisa mengeserja hidup, misalnya menciptakan kelas baru antara kelas berjewis dan kelas proletar di dalam sosial media juga. Mereka yang tidak bisa mengikuti jaya hidup, misalnya berlibur, pamer jaya hidup mewah, pamer kucing peliharaan, sampai status sosial mereka. Mereka terisolasi secara sosial media. Mereka dianggap rendah. Nah, para orang-orang baru ini yang muncul ini, yang dulunya di offline ini, dia tidak mempunyai value apa-apa, dia merasa dengan follow rate banyak, dia bisa bikin konten menarik. Dia merasa makin high demand, makin merasa diinginkan oleh society. Dia merasa berdiri di satu kelas tertentu, yang memang orang tidak bisa mereka gapai. Nah, bentuk kelasmu, kalau kata Fug, ini bentuk kelas absurd. Dan perlombaan ini akan terus terjadi. Perlombaan panjat sosial ini akan terus terjadi. Dan banyak hari-hari ini. Misalnya kategori yang lebih service week, misalnya influencer capitalism itu, misalnya glorifikasi, misalnya katakanlah, ada satu youtuber waktu itu di Bandung, jadi namanya Ferdinand Palenka. Dia hanya ingin viral, dia kemudian membagikan satu, kayak sembako, tapi sembakonya itu isinya ternyata batu untuk para kelompok minoritas di Bandung, dibagikan. Dan mereka merasa tertipu. Akhirnya kasusnya viral, dia dikejar-kejar, kemudian akhirnya ketangkap. Tujuannya untuk apa sih? untuk mendapat perhatian kayak ini, untuk mendapat attention. Dan ada juga waktu itu di-installation influencer cewek, dia mengobrol keperawanan untuk mendanai COVID. Ternyata setelah rame, 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 kemudian dikonfirmasi dia minta maaf, dan itu semacam kayak perang atau gimmick. Dengan mudahnya seperti itu, hanya untuk mendapat attention-nya. Selakanya follower-follower generasi-gerasi muda ini mengikuti mereka. Nah, akhirnya karena prevensi algoritma yang setiap hari antara beda-beda di masing-masing berbeda. Apa yang kita follow, apa yang kita konsumsi. Bagi mereka-mereka yang mengonsumsi, apa yang follow, yang orang-orang influencer kapitalisme ini dipuja sebagai fetis. Kemudian mereka dengan agenda setting mereka bisa bikin perang, bikin senapa, dan makin menahan orang untuk lama-lama beri sosial media. Akhirnya makin attention itu makin terus. Akhirnya orang berlama-lama di sosial media dan betah. Makanya gerai sekarang mungkin distraksinya semakin tinggi. Fokusnya mereka makin gelang. Mereka salah satunya terpapar follow influencer kapitalisme ini, kata Fou. Dan memang enggak semuanya. Dan untuk itu dia, Fou ini ada tiga kalangan dalam melihat konteks influencer kapitalisme atau media efek ini. Yang pertama ada kalangan yang optimis, ada kalangan negatif, ada yang kalangan kritis. Kalangan optimis itu kalangan yang terus mengikuti narasi revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya, ingin ikuti perkembangan teknologi dan lain sebagainya, tapi mereka tidak sadar bahwa kadang-kadang teknologi juga menyimpang ketimpangan tadi. Misalnya ketika orang bicara revolusi industri, tapi ternyata mayoritas di negara dunia ketiga masyarakatnya masih pendidikannya SMP. Bagaimana kemudian pertanyaan yang memanfaatkan itu? Atau misalnya yang berpikir negatif, kemudian asosial dengan teknologi. Apakah kemudian dia akan tertinggal dengan kondisi itu? Apakah kemudian dia akan terisolasi dalam masyarakat global? Ada juga kalangan kritis, tapi kata aku jumlahnya tidak banyak. Kalangan kritis ini yang harus didorong untuk dijadikan misalnya membuat satu narasi alternatif, untuk influencer alternatif, untuk menggiring narasi yang bagus di sosial media, atau orang yang kritis dengan fenomena di sosial media. Dan ini jumlahnya sedikit, dan ini tersebar kata aku. Nah justru orang-orang kritis inilah yang harus didorong dalam kaitannya dengan melihat efek sosial media. Karena influencer kapitalisme ini kalau kita ibaratkan, kalau data tadi as labor, data ini ada asosial, kemudian bisnis sosial media ini sebagai Waktunya kurang berapa ya, Mbak? Influencer kapitalisme ini sebagai sebuah kayak mandor, mandor publik yang mengajak kita untuk berlama-lama bekerja, katakanlah gitu ya. Artinya berlama-lama memperhatikan media itu, berlama-lama di sosial media. Nah mereka itu ibarat ya agen-agen ya dalam konteks big foreign ya, untuk orang memberikan atensi yang lama di dalam sosial media. Mbak, waktu saya berapa? Kalau udah saya ini nanti biar dilanjutkan. Sudah Mas. Mungkin bisa kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya ya. Ada Mas David? Dari saya, sekiranya kalau ada kurang yang mohon maaf, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Sempat nanti ini materi ini kalau belum selesai sebenarnya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau minta, saya share. Terima kasih Mbak. Saya kembali dengan Mbak Insya. Terima kasih Mas Arik untuk pemaparannya. Mungkin bisa langsung kita lanjut aja ke Mas David Tobing ya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Saya share screen ya. Suara saya jelas ya. Dengar jelas, Mas. Ini dari makalah saya, tulisan saya yang ada di dalam buku itu, demokrasi dan media sosial. Tentang lebih itu tematiknya ya. Ini situasi kita hari ini, kita hidup dengan keterikatan atau di dalam dunia media sosial, teknologi komunikasi. Sesuatu yang mustahil terpas dalam hidupan kita. Nah, lalu apa yang muncul? Persoalan dari situ ya. Persoalan yang muncul sebenarnya ada tiga hal yang mau saya lihat. Yang pertama, mengapa media sosial dapat melahirkan fragmentasi dalam masyarakat demokrasi. Yang kedua, secara filosofis, asumsi manusia seperti apa yang beroperasi dalam media sosial. Lalu yang ketiga, apakah asumsi itu selaras dengan demokrasi? Nah, hipotesanya kurang lebih. Satu, fragmentasi dan polarisasi itu dampak algoritma penyaringan pada fitur personalisasi di media sosial. Lalu yang kedua, fitur personalisasi mengasumsikan konsep manusia yang digerakkan oleh rasionalitas egoistik yang manifest sebagai prosumen. Lalu yang ketiga, konsep manusia itu tidak selaras dengan demokrasi yang menciarakan manusia sebagai non-egoistik yang digerakkan oleh rasionalitas non-egoistik yang manifest sebagai warga negara. Oke, sebagai latar belakang, kita ada perubahan dari web 1 ke web 2. Web 2 itu ada interaksi. Web 1 seperti HTML dari dulu, email dan seterusnya, chat, teman-teman, mungkin NIRC dan seterusnya. Tapi sekarang web 2 sudah berubah lagi dan web 3 ada blockchain. Itu perkompanan. Tapi fokusnya saya pada web 2. Nah, dalam konteks demokrasi, wilayah operasinya itu, media sosial adalah ruang publik. Perdefinisi ruang publik, kira-kira media sosial dalam ruang publik itu ada diskusi pengaruh politik, memperluas dan memperdalam ruang publik, meningkatkan partisipasi politik, melibatkan warga negara dalam artiswa politik yang sebelumnya tertutup bagi mereka, dan menantang monopoli elit tradisional Matthew Hinman. Jadi agak optimistik melihat media sosial. Tentu saja ada poin-poin penting yang misalnya arah spring, lalu meskipun ada juga poin negatifnya, misalnya Cambridge Analytic Skandal. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana media sosial dapat melahirkan fragmentasi dan polarisasi. Mungkin kalau kita ambil secara dekat fragmentasi polarisasi itu dalam pilpres yang berterutur-terutur, saya kira kita bisa melihat ada agar potensi. Nah, kira-kira logika yang terbangun dalam media sosial itu menghasilkan fragmentasi, fragmentasi itu menghasilkan polarisasi. Apa sih yang maksudnya fragmentasi? Fragmentasi itu terpecahnya masyarakat menjadi kelompok yang lebih kecil, karena terekspos pada berita, isu publik, dan keyakinan politik tertentu. Jadi ada fragmentasi, dan juga fragmentasi itu ada atau tidak, tidak ada di dalam media sosial, sebenarnya ada juga tercipta. Namun, karena tidak ada media sosial, tidak ada peran teknologi itu, sulit sekali menjadi sebuah polarisasi. Polarisasi apa? Menggambarkan situasi masyarakat yang telah kehilangan konsensi. Jadi masyarakat itu sebetulnya tidak percaya satu sama lainnya. Jadi masyarakat yang sudah rusak itu masyarakat yang terpolarisasi. Nah, kedua hal itu bisa ditarik ke dalam peran dari algoritma yang menjadi katalisator dan memperparah fragmentasi dan polarisasi. Nah, apa itu algoritma? Algoritma penyaringan itu serangkaian prosedur yang ditetapkan dalam komputer, dalam aplikasi, untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Nah, masalahnya itu apa? Kita bisa lihat dari fungsi-fungsi algoritma penyaringan. Ada masalah yang mau diselesaikan, misalnya prioritas, ada peringkat. Pertama, kalau kita googling itu, ada peringkat yang pertama. Ada klasifikasi, pengelompokan juga. Kalau ada orang yang suka dengan ini, dengan ini, itu akan bisa dikelompokkan. Lalu, asosiasi kebiripan. Misalnya, kalau kita klik satu video di Netflix, akan muncul video lainnya sebagai sebuah asosiasi. Lalu, ada penyaringan. Penyaringan ini isolasi yang penting dan yang tidak penting. Sehingga yang penting saja yang muncul di layar kita. Yang tidak penting, tidak muncul. Algoritma penyaringan itu beroperasi melalui situ personalisasi. Jadi, ketika kita menggunakan media sosial, ada personalisasi. Siapa, nama, dan seterusnya. Identitas. Personalisasi itu operasi penyesuaian hasil pencarian dan iklan seterusnya dengan identitas penggunaan. Jadi, identitas kita itu membuat apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan tidak hanya berita, tapi juga dibaliknya apa yang kita cari. Bahkan iklan itu juga menentukan atau bagian dari identitas kita. Maka ada tahapan personalisasi itu ada klasifikasi identitas dan yang disukai. Ada klasifikasi identitas dan yang disukai. Itu bisa diklasifikasikan. Lalu, platform yang sediakan layanan yang disukai. Platform itu akan mengidentifikasi atau mencoba menyediakan hal-hal yang disukai. Lalu, pengguna akan terus melakukan penyesuaiannya dengan, saya kira ada kaitannya dengan artificial intelligence. Jadi, itu akan ada sangat kompleks sekali nantinya. Nah, Susten itu berpendapat gaya-gaya kalau konteks demokrasi algoritma itu berdampak yang pertama, fragmentasi dalam masyarakat. Mengapa? Karena pengguna hanya terhubung dengan yang sekarakteristik. Jadi, tidak akan mungkin lintas karakteristik. Lalu, yang kedua, terhambat atau terganggu disemindasi informasi. Jadi, adanya fragmentasi membuat sebuah informasi yang mungkin berguna bagi pihak lain yang tidak sekarakteristik, itu jadi tidak terjadi. Ini menghambat. Belum lagi, kalau kita bicara ada terganggu disemindasi informasi misalnya dengan Jhoax. Tapi itu poin lain ya. Tapi kurang lebih. Lalu, yang ketiga, menciptakan institusi kebebasan. Maksudnya, kebebasan yang dipahami dalam media sosial sejauh menyangkut preferensi saya. Karena saya sudah punya preferensi, maka itu yang menjadi pilihan saya. Tapi persoalannya, Susten melihat kebebasan itu tidak hanya mengekspresikan preferensi, tapi juga kebebasan itu dalam membentuk preferensi. Nah, pembentukan preferensi ini tidak akan pernah di dalam tanda penting. Yang terjadi sekarang tidak akan pernah difasilitasi oleh media sosial. Nah, itu tadi ya. Mengapa dia bisa media sosial itu menghasilkan fragmentasi dan polarisasi? Karena inilah algoritma penyaringan. Lalu, asumsi manusia seperti apa yang beroperasi di situ? Nah, fitur personalisasi itu kita lihat punya aspek teknis, aspek identitas ekonomis. Aspek teknis artinya untuk seleksi informasi. Dengan demikian, sebetulnya algoritma penyaringan bukan sesuatu yang buruk. Ada sesuatu yang baik di sana, mempermudah kita untuk menyaring mana informasi yang penting atau yang perlu kita baca atau tidak. Tidak semua informasi perlu kita baca. Maka dia sesuatu yang penting. Ini masalah scientific ya, bagaimana menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua ada aspek identitas. Menggunakan fitur personalisasi berarti menyingkapkan diri secara radikal ya, dengan identitas tunggal. Kalau Zuckerberg menamakannya transparansi radikal. Orang itu akan menjadi orang yang benar-benar manusia, punya identitas sendiri, kalau identitasnya tunggal. Tapi ya, nanti akan kita lihat bahwa identitas tunggal itu punya motif ekonomi dibandingnya yang bisa dipergunakan oleh platform untuk mengkreasikan orang itu untuk berperilaku apa dengan algoritma prediksi. Dan seterusnya ya, itu yang dinamakan arsitektur penyingkapan diri. Ada arsitektur penyakit. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomis. Tadi Mas Iri juga sudah menyentuh hal ini dengan kapitalisme pengawasan. Aspek ekonomis itu bicara apa sih sebenarnya? Keuntungan pada pihak platform sebetulnya. Dari mana mereka dapat keuntungan saat mereka menerima data-data pengguna yang dimunculkan dari fitur personalisasi. Data-data itu buat apa sih? Untuk kepentingan ekonomi dijual, sehingga mereka bisa membuat pihak ketiga, membuat target dan advertising. Sehingga kalau kita klik sebuah informasi dalam gadget kita, nanti di media sosial kita akan muncul iklan tertentu yang terkait dengan pencarian kita. Itu sebetulnya bagian dari mekanisme advertising. Siapa yang memproduksi iklan itu? Ya kita sebetulnya. Makanya ada persoalan tentang informasi sebagai labor. Aspek ekonomi dalam fitur personalisasi tidak hanya menyesuaikan hasil pencarian dan iklan bagi pengguna, namun tanpa disadari dengan mesin tradiksi yang tertanam, pihak platform dapat mengkonstruksikan siapa saya, identitas pengguna, sekaligus menentukan perilaku saya. Maka apakah ada kebebasan di situ? Ini jadi problematis juga kan? Ada ilusi kebebasan yang bisa dipastikan kalau kita menggunakan perspektif yang sustain. Kalau begitu, apa asumsinya? Asungsi manusia dalam fitur personalisasi, kalau kita lihat aspek teknis, sebetulnya manusia bebas nilai. Dia hanya ingin bisa menelesaikan masalah, selesai. Itu oke. Itu saya kira tidak terlalu masalah. Mungkin ada yang perdebatan tentang itu. Lalu yang kedua, aspek identitas. Identitasnya maksudnya disini apa? Manusia beroperasi dengan rasionalitas egoistik. Penyingkapan identitas itu, saya menyingkapkan diri saya, itu selaras dengan manfaat yang diproleh. Maka ada egoistik, ada manfaat, ada uditeria. Saya membuat ini agar tempatnya. Sebenarnya logikannya logika ekonomi kan? Saya bayar fasilitas yang diberikan platform dengan identitas yang saya miliki. Lalu yang ketiga, selain tentunya tadi saya tambahkan aspek identitas, bukan bagian proyek-bagian. Benar, ini bagian manusia. Lalu yang ketiga, aspek ekonomis manusia itu adalah prosumen. Prosumen itu maksudnya produsen sekaligus konsumen. Produsen apa? Dia produsen data-data pribadi. Lalu sekaligus konsumen. Konsumen komoditi. Dan dia menjadi target. Targeted advertising-nya. Iklan yang ditargetkan. Personalisasi dia. Nah, manusia dalam media sosial itu sebenarnya yang saya konsekualisasi sebetulnya egoistik being. Pengada yang egois. Semata-mata memikirkan dirinya. Nah, dia digerakkan oleh rasionalitas egoistik artinya apakah ini memenuhi kebutuhan preferensi saya atau tidak. Lalu, dia sebagai prosumen tanpa sadar sebetulnya. Lalu, dia hidup dalam tatanan pasar. Dalam tatanan pasar itu sebetulnya cuma ada penjual dan penduduk. Market. Nah, apakah konsepsi manusia sebagai egoistik being sesuai dengan demokrasi? Itu pertanyaan yang ketiga yang mau kita lihat. Tiga kriterian untuk mengunci. Yang pertama, prakondisi teraktanannya demokrasi, rasionalitas dari demokrasi, dan kebebasan dari demokrasi. Prakondisi teraktanannya demokrasi adalah arsitektur ketak terdugaan. Maksudnya apa? Di dalam arsitektur ketak terdugaan, perjumpaan dengan orang yang tak terduga, dengan yang tak direncanakan, misalnya kalau kita di jalan jumpa dengan orang yang tidak kita kenal, itu mestinya dimungkinkan. Tapi fitur personalisasi memustahilkan hal itu. Kita akan hanya berjumpa dengan orang yang sekarakteristik dan kita di dalam media sosial. Lalu yang kedua, adanya common experience. Karena dengan ada ketak terdugaan, kita bisa saling-saling berkaya, saling menisi, kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita sebut common experience. Nah, kalau dengan orang yang sama, sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Karena kita tidak belajar banyak. Karena itu hanyalah fungsi egoisme saja. Saya berjumpa dengan diri saya sendiri, maka saya akan semakin mengetahui diri saya sendiri. Tapi kalau saya berjumpa dengan orang lain, saya akan mengetahui diri saya dan juga mengetahui orang lain. Dan apa yang bisa terbuka dari situ, wawasan saja yang terbuka. Maka algoritma penyaringan bekerja dengan arsitektur peninggapan. Bukan dengan kata terdugaan. Maka dia tidak sesuai dengan demokrasi. Kurang lebih klaimnya seperti itu ya, kalau kita reduksi klaimnya. Lalu rasionalitas dalam demokrasi, rasionalitas non-egoistik. Non-egoistik maksudnya apa? Rasionalitas non-egoistik itu kemampuan rasional manusia untuk bertindak melawan preferensi diri. Artinya, dalam bertindak saya menimbang aspek moralitas. Kalau di dalam pasar, di dalam pasar kita bertindak atas kepentingan diri, self-interest. Tapi kita tidak mungkin bertindak atas dasar komitmen di dalam pasar. Karena ada untung rugi. Pertimbangannya di situ kan? Tapi kalau kita bisa bertindak dalam aspek komitmen moralitas, kita tidak memperhitungkan apakah saya rugi di situ. Tapi karena saya merasa ini wajib saya lakukan atau saya punya tanggung jawab di sini. Sekalipun, kos yang saya keluarkan itu tidak wajar. Kira-kira itu yang kita sebut dengan namanya komitmennya, itu non-egoistik sebetulnya. Itu yang diperlukan manusia selain sebetulnya berpikir sesuai dengan preferensi diri atau kepentingan diri. Maka media sosial dengan algoritma penyaringan yang mengkreasikan manusia dengan rasionalitas egoistik. Maka nggak cocok dengan rasionalitas egoistik yang diminta di dalam demokrasi. Lalu yang terakhir itu kebebasan dalam demokrasi. Kebebasan dalam demokrasi men-sustained, bukan kebebasan dalam demokrasi, kebebasan warga negara, bukan kebebasan konsumen. Media sosial menyediakan kebebasan sebagai konsumen pada dasarnya. Bagi warga negara. Walaupun kalau kita lihat Zuckerberg atau ada satu orang, saya lupa ya. Mereka kita-kita yang memang media sosial itu bisa menjadikan demokrasi lebih baik. Tapi Sustained mengatakan ya, kebebasan warga negara itu hidupnya di dalam dunia, bukan di dalam media sosial yang mengalami personalisasi. Lalu yang kedua, itu saya menggunakan setnya, kebebasan itu punya dimensi kesempatan untuk mencapai tujuan dan proses untuk memilih. Di dalam media sosial yang tidak ada sebetulnya proses untuk memilih. Kenapa? Karena kita dipilihkan. Ini terkait dengan sebetulnya pendapat sense yang ketiga itu bahwa media sosial itu memberikan ilusi kebebasan. Karena kita tidak memiliki kesempatan untuk membentuk preferensi. Yang terjadi adalah kalau kita sudah punya preferensi, kita bisa jalan. Tapi kalau untuk membentuk preferensi, nggak bisa. Nah, dalam media sosial, pengguna adalah prosumen. yang nanti mungkin dia adalah bagian atau member dari anggota-anggota dan di sana tidak ada kebebasan memilih. Yang ada kebebasan ilusi. Seakan-akan kita memilih, tapi semuanya sudah ditentukan pada saat kita melakukan personalisasi. Nah, kalau dibuat skenario aja ini mungkin juga bisa dikoreksi. Tapi saya kira kita bisa lihat media sosial itu sebenarnya sebagian kecil. Rasionalitas egoistik yang kira-kira digambar abu-abu. Padahal sebetulnya demokrasi itu membutuhkan manusia sebagai person yang tentu saja dia bagian dari media sosial sekalipus dia melampaui dunia media sosial. Kira-kira seperti itu. Saya kira, terima kasih. Mungkin maaf terlalu cepat ya karena saya mesti memberi ruang bagi teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Mas David. Mungkin setelah ini bisa langsung kita lanjut ke Mas Tri Guntur ya. Halo Mas Guntur. Mas Suraya terdengar. Ada beberapa. Halo Mas Guntur. Halo. Apa Mas Guntur masih ada? Ada ya? Oke. Mungkin selagi kita nunggu Mas Guntur, ini sudah ada dua dua pembicara kita yang sudah mengamparkan materi diskusinya pada malam hari ini. Setelah Mas Guntur, masih ada Mas Adi. Dan mungkin dari sekarang teman-teman sudah bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk dilontarkan ke para pembicara yang nantinya akan dijawab. Halo Mas Guntur. apakah Mas Guntur ada? Mungkin ada yang boleh untuk dihubung. Kalau enggak, kalau enggak langsung ke Mas Adi aja gimana? Mas Adi boleh. Tapi kita tunggu respon Pak Guntur sebentar. Boleh, boleh. Mas Adi? Apa Mas Adi sudah ada? Di room zoom-nya? Ya, ini Pak Guntur ada kendala teknis. Saya pikir mungkin Pak Adi atau Mas Adi bisa langsung ngisi uang dia. Tidak terlalu menunggu. Boleh, boleh. Oke. Pak Adi sudah siapa? Baik. Suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar. Ya. Oke. Ini langsung saya nih ya. Berarti ya. Iya, Mas. Oke, ini saya melewati yang direncanakan. Oke. Baik. Terima kasih. Ini kehormatan bagi saya, Mbak Anissa, Tiara, sebagai moderator. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya di akhir pekan ini berkenan untuk berkumpul bersama-sama, mendiskusikan buku ya, mendiskusikan isi buku. Semoga sudah membaca buku. Bagi yang belum membaca buku, ini saya sekalian promosi ya, teman-teman penulis. Jadi silakan buku bisa didapatkan di berbagai platform e-commerce ya. Jadi memang diskusi ini adalah kelanjutan setelah kita menulis selalu kita ingin mendiskusikan agar tidak berhenti di penulisan buku ya. Tetapi apa yang kemudian menjadi gagasan dari penulisan buku ini juga menjadi bahan diskursus, bahan permenungan gitu ya. dan semoga ini memberikan pandangan, mawasan ya, buat siapapun untuk bersama-sama kita melihat fenomena-fenomena komunikasi di sekitar kita dengan lebih kritis. Baik, tadi di awal bagaimana kemudian Mas Rik sudah membahas seputar sejarah ilmu komunikasi gitu ya, dari yang sangat positifis kemudian menjadi semakin kritis gitu ya. lalu kemudian yang kedua tadi Mas David membahas soal bagaimana sudah mulai masuk ke ruang digital. Ini saya, apa yang saya sampaikan di dalam buku, ini saya boleh izin share screen ya, Mbak ya. Silakan Mas. Ya, ini karena sifatnya apa namanya, awalan ya, diskusi awalan ya, bukan diskusi, lebih lengkapnya memang semoga teman-teman bisa mengakses buku ya, dan membeli bukunya. Oke, ya, ini share. Sudah terlihat kah? Sudah. Oke, baik. Jadi, ini kurang lebih topik yang kemudian saya bagikan ya, dari apa yang menjadi observasi saya ketika ya kurang lebih 20 tahun terakhir ini ya, kurang lebih 20 tahun terakhir ini, ya mungkin juga lebih, ya kurang lebihnya seperti itu ya, soal bagaimana audiens ya, bersikap, bagaimana audiens memandang sebuah peristiwa sejarah. Karena, mengapa ini kemudian saya lontarkan, karena ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian kita pahami bersama-sama. Setiap tahun, film-film bernarasi sejarah, soal 65, dan peristiwa sejarahnya sendiri selalu menjadi diskursus publik. fenomena apa yang terjadi di tahun 65 itu kemudian teriproduksi setiap tahunnya, melalui berbagai macam medium. Nah, saya fokus analisis yang kemudian saya ambil adalah film-film bernarasi sejarah 65. Apa saja film-filmnya nanti akan kita sedikit ungkap ya. Nah, lebih detailnya memang dalih lagi, teman-teman bisa membacanya di buku. Nah, ketika berbicara tentang film sejarah, kita perlu melihat lebih dulu, lebih awal ya, bahwa ketika membaca sejarah, sebenarnya kita juga akan membaca dan memaknai identitas sebuah bangsa. Dan ketika dalam perspektif kritis, salah satu hal yang kita perlu ingat bersama adalah pendekatan perspektif kritis ini salah satu goodness criteria-nya adalah historical situatedness. Kita melihat bagaimana kemudian realitas sejarah itu dikonstruksi dalam sebuah ruang historis tertentu. Ini yang kita perlu ingat di situ. Yang kedua adalah ini fokus pada tulisan saya itu sebenarnya fokus pada bagaimana publik sebagai penonton film merespon dan mengkonsumsi media berupa kode-kode maupun pesan yang melekat pada beberapa film yang mengandung tematik sejarah. Khususnya 65 ya. Baik yang diproduksi di masa Orde Baru maupun di pasca 98. dan publik di sini saya mendudukannya sebagai homopolitikus di mana publik adalah makhluk yang berpolitik termasuk dalam hal dirinya sebagai yang membaca teks. Jadi ketika-ketika berbicara politik pemaknaan ya publik di sini juga sebagai pembaca teks bukan hanya sebagai produsen teks. Lalu kemudian politik pembacaan atau politik of readings ini merupakan kajian dalam media studies yang merekonstitualisasi hal layak dari pendekatan biofiorisme yang menekankan pada perubahan perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap audience saat mengkonsumsi media. Jadi ketika tadi ya kalau perspektif sejarahnya ilmu komunikasi kan sudah disampaikan Mas Eri ya bagaimana kemudian awalnya ketika mengkaji audiens ya audiens itu dilihat dari aspek psikologisnya dari aspek biofiorisme bagaimana kemudian media mampu mempengaruhi perilaku perilaku audiens dan bahwa perilaku audiens itu ya sangat terpengaruh oleh media gitu ya kita mengenal beberapa apa namanya teori-teori positifistik soal hal ini ya termasuk juga bagaimana ketika kita melihat bagaimana usage and gratification gitu ya bagaimana kemudian audiens dipengaruhi oleh media dan faktor psikologis itu menjadi sangat penting. Nah Stuart Hall ini salah satu ya pemikir cultural studies itu mencoba untuk merubah cara pandang dalam melakukan evaluasi terhadap audiens. Nah apa yang dilakukan oleh Stuart Hall ini mendefinisikan media sebagai kekuatan utama budaya dan ideologis tidak lagi terbatas di isu psikologis tetapi ini adalah kekuatan utama budaya dan ideologis media berada dalam posisi dominan terkait dengan cara-cara di mana hubungan sosial dan masalah politik didefinisikan diproduksi serta transformasi ideologi bekerja diantara audiens. Jadi bagaimana mendefinisikan politik? kita perlu memahami juga bahwa peristiwa 65 ini di situ peristiwa politik yang kemudian sampai hari ini kita perlu mengakui dengan jujur bahwa belum benar-benar tuntas kemudian menjadi satu pemahaman bersama pro-kontra masih terus terjadi. Ini yang kemudian saya ingin lihat bersama di sini. Stuart Hall memperkenalkan satu konsep dalam memandang audiens melalui proses encoding dan decoding. Proses encoding dan decoding ini dalam pendekatan kritis komunikasi dia sebenarnya melekat. Jadi bagaimana produksi pesan encoding memang lebih dekat ke produksi pesan decoding adalah proses bagaimana analisinya pada proses konsumsi pesan. Encoding sebagai proses produksi pesan ke dalam medium komunikasi dibangun di atas basis infrastruktur teknis dan teknologi. Jadi proses produksi pesan kita paham bahwa ketika memproduksi pesan disitulah kemudian produksi pesan komunikasi sedang mengembangkan atau mengkonstruksi sebuah bangunan pengetahuan. Dan melalui proses produksi pesan itu bangunan pengetahuan semakin dibukuhkan dengan seperangkat kerangka kerja pengetahuan yang berdasarkan atas referensi sosial, atas pengalaman kulturalnya, atas status ekonomi maupun sikap politik yang kemudian diakini oleh si produsen pesan. Itu dalam proses encoding. Sementara dalam proses decoding yang menekankan analisa pada proses konsumsi pesan atas program bisa program ataupun tayangan ataupun tontonan yang kemudian diterima oleh audiens. Dan Stuart Hall dalam proses konsumsi pesan ini menawarkan kemungkinan bahwa yang tidak berdaya ataupun yang terdominasi bahkan mungkin sama keras kepalanya. keras memiliki pemahaman memiliki keyakinan yang keras dengan yang menolak ideologi atau yang lebih dominan dan kemudian menerjemahkan pesan itu dengan cara yang lebih sesuai untuk kepentingan mereka. Dalam perspektif Stuart Hall dari encoding decoding ini ada tiga pilihan soal penerimaan pesan. Yang pertama penerima mengambil makna sepenuhnya dari sebuah pesan dalam kerangka interpretatif yang diusulkan. pengirim pesan kalau kemudian proses decoding ini beroperasi di dalam kode dominan yang kemudian disampaikan oleh si pembuat pesan atau si produsen teks. Posisi ini adalah posisi dominated. Dan yang kedua adalah penerima dapat mengambil makna secara luas seperti yang dikodekan tetapi dengan menghubungkan pesan tersebut dengan konteks yang lebih konkret. Lokasi atau situasi yang mencerminkan posisi dan kepentingan mereka. Dan penerima dapat memodifikasi atau mempengaruhi sebagian maknanya. Posisi ini penerima pesan posisinya negotiated. Ada beberapa yang kemudian mereka menerima tetapi di hal yang lain mereka tidak menerima begitu saja. Sementara yang ketiga posisinya atau kategori ketiga dari audience adalah penerima dapat mengenali bagaimana pesan dikodekan secara konteksual. Namun dia membawa kerangka interpretasi alternatif. Jadi tidak terdominasi tapi kemudian mencoba untuk membangun ini maksudnya apa ini maknanya apa meaningnya apa dari sebuah pesan dan kemudian membangun sebuah bahkan perlawanan penerima menyisikan kerangka kerja pengkodean dan mengarahkan pesan pada sebuah interpretasi yang bekerja dengan cara yang bertentangan secara langsung. Nah posisi ini oposisi jadi bertentangan atau kontrah hegemonik. Sebenarnya ini kerangka kerja yang kemudian saya ingin sampaikan dalam tulisan atau sharing tulisan saya di chapter itu. Dan tentang apa proses encoding dan encoding ini ini adalah soal film bernarasi sejarah 65. Jadi jika kita melihat jika kita melihat film-film yang kemudian banyak beredar sebenarnya terkait dengan film bernarasi sejarah 65 yang pertama adalah film-filmnya apa yang kemudian saya ungkap di situ yang pertama adalah film yang diproduksi di masa order baru yaitu pengkhianatan G30 SPKI yang diproduksi di tahun 80-an dan mereka menggunakan medium ekshibisi apa sih jadi negara film ini diproduksi oleh negara proses encodingnya oleh siapa oleh negara proses encodingnya oleh siapa oleh warga medium ekshibisinya melalui TV generasi ekshibis disini saya kira banyak generasi 70-80-an yang hidup di masa bisa melihat media TV melihat tahun waktu itu masih TVRI belum begitu banyak televisi swasta medium ekshibisi dari film ini adalah di ritual tahunan 30 September televisi selalu menayangkan itu ini sebenarnya adalah operasi ideologis negara dalam pendekatan cultural studies ini adalah operasi ideologis negara untuk membangun konstruksi untuk bagaimana agar pesan-pesan yang ada di dalam film ini itu kemudian dimaknai secara sama narasinya tunggal bahwa siapa sih yang jadi pahlawan menampilkan bagaimana militer dan juga angkatan darat pada waktu itu khususnya adalah Suharto menjadi bagian dari yang mampu untuk kemudian menangkal pengaruh ataupun pemberontakan di situ dikatakan G30S selain itu juga di bioskop kita memahami bahwa di masa Orde Baru bioskop juga dikuasai situasinya dikuasai oleh siapa oleh militer dan jika Bapak Ibu teman-teman mengingat jadi saya ingin melihat lagi kita melihat memori bagaimana negara kemudian membangun satu bangunan konstruksi pengetahuan bahwa siapa sih yang kemudian dijadikan pahlawan dan siapa yang kemudian dijadikan sebagai ya tadi ya konusianat atau memperlentak bioskop juga sama bahkan jika kita ingat waktu itu kalau saya mau sharing pengalaman saya bioskop itu sampai di booking oleh negara melalui sekolah jadi sekolah yang memboking sekolah memboking untuk kemudian melihat bagaimana yuk diajak mulai dari SMP SMA SD diajak ke bioskop untuk nonton film ini ini adalah bagaimana operasi ideologis negara bekerja melalui media dan yang pada akhirnya yang terbangun posisi penonton adalah terdominasi yakin memang begitu itu yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa tetapi berbeda ada transformasi ketika kemudian memasuki era Orde Baru dan pas ke Orde Baru dimana kemudian kebebasan berpendapat ruang publik semakin terbuka demokratisasi mencoba dibangun di Indonesia struktur politik berubah struktur budaya berubah masyarakat bisa kemudian berbondong-bondong membuat filmnya sendiri masyarakat kemudian bisa bekerjasama dengan siapapun untuk membangun konstruksi pengetahuan baru dalam artikel saya saya mencoba untuk menampilkan beberapa film yang bagi saya ini juga monumental untuk membangun narasi tanding atas apa yang dibangun oleh negara pada waktu itu melalui film dokudrama pengenatan G30 SPKI ini yaitu beberapa film yang kemudian saya catat adalah Mas Griff itu soal film soal bagaimana penggalian kuburan masal di daerah Temanggung Jawa Tengah kemudian Shadowplay Shadowplay jauh lebih kompleks karena latar situasi politiknya ditampilkan di situ bagaimana kontestasi ideologi juga ditampilkan di situ dan yang memenangkan kontestasi ideologi dalam proses perebutan kekuasaan di Indonesia adalah Orde Baru ya dalam hal ini dengan narasi developmentalismenya tapi yang lebih makro lagi ada satu film yaitu The New Rules of the World yang kemudian menampilkan narasi sejarah 65 ini dalam bahwa ternyata tidak seperti itu Orde Baru ternyata tidak segemilang yang ditampilkan oleh berbagai macam referensi atau pemberitaan termasuk di pemberitaan global pada waktu itu karena kemunculan Orde Baru itu oleh salah satu media massa di Inggris dinyatakan sebagai cahaya baru di Asia tapi kan ternyata berbeda dengan segala macam praktek-praktek penyimpangannya termasuk bagaimana soal narasi sejarah 65 yang ternyata tidak sedemikian mengerikan atau sedemikian apa namanya memojokkan seperti apa yang disampaikan dalam film pengkhianatan G30 SPKI sementara dimana kemudian ruang esibisinya jadi ruang-ruang alternatif atau komunitas jadi ruang-ruang alternatif aktivisem lalu kemudian di kampus orang kemudian secara terbuka bebas untuk kemudian melihat kembali meninjau kembali melalui film kita melihat kembali meninjau kembali siapa kita identitas negara identitas bangsa ini siapa termasuk yang memang krusial adalah disini adalah situasi sejarah di 65 dan disinilah kemudian mulai berkembang dan yang saya lihat posisinya kan akhirnya terjadi transformasi dari yang sebelumnya audiens itu lebih cenderung terdominasi ketika di pas keode baru dengan perubahan struktur politik struktur budaya itu kemudian menampilkan politik pembacaan yang berbeda semakin beragam orang kemudian semakin banyak atau mampu untuk memaknai peristiwa ini secara berbeda beda secara beragam dan ini kemudian membuka diskusi publik yang lebih luas apakah ketika kemudian muncul film-film dokumenter ini dan selanjutnya karena masih pasca 2000 ini banyak sekali film-film bernarasi sejarah 65 yang kemudian tidak saya ungkap semua di dalam tulisan saya tapi saya melihat ada satu beberapa penanda tiga film ini bagi saya menjadi penanda penting bagaimana kemudian proses encoding itu berubah dan proses decodingnya pun juga berubah dan ruang-ruangnya juga berubah ruang-ruang untuk mengkonsumsi teks juga berubah karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana publik atau audiens itu mengkonsumsi teks jadi di mana kita mengkonsumsi teks itu akan sangat dipengaruhi juga atau bagaimana kita mengkonsumsi teks itu dipengaruhi dari juga di mana dan bagaimana cara kita mengkonsumsi teks dan ruang-ruang alternatifnya semakin terbuka dan apakah kemudian tidak ada oposisi juga atas film-film ini ada juga banyak terjadi penolakan juga kita juga bisa melihat kalau yang saya amati juga bahkan misalnya ada sekelompok masyarakat kolormas tertentu yang kemudian menyatakan wah kenapa sih harus membuka kota Pandora ini padahal ini penting untuk didisimusikan jadi dianggap bahwa ini tidak penting dan menolak film-film model-model yang ditampilkan oleh filmmaker-filmmaker muda baru dan lebih terbuka itu juga penolakan juga terjadi jadi yang ingin saya katakan disini bahwa telah terjadi di Indonesia dengan terbukanya informasi publik telah terjadi transformasi telah terjadi lebih beragam publik lebih beragam dan sebagai sebuah politik pembacaan publik tidak lagi satu satu narasi atau publik tidak lagi terhegemoni tidak lagi terdominasi oleh satu narasi tunggal tentang sejarah 65 tetapi publik bahkan mampu mengaktivasi maknanya sendiri dan bahkan publik juga sudah mampu untuk kemudian menilai bagaimana kemudian apa yang terjadi atau bagaimana negara pada waktu itu ketika melakukan produksi teks tentang film yang mereka produksi di yang negara produksi di tahun tahun Orde Baru Berkuasa itu sedikit apa namanya pembuka dari saya semoga nanti kita bisa lebih berdiskusi dan semoga teman-teman juga menyempatkan waktu untuk membaca seluruh tulisan yang ada di buku chapter yang diterbitkan oke terima kasih Mbak Anissa saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih Pak Adi atas penampilan materinya mungkin bisa langsung kita lanjut ke Pak Guntur Pak Guntur silahkan cek suara saya aman Mbak Anissa aman Pak oke makasih selamat malam teman-teman Mas David Mas Erik Mas Jan Mas Adi ada Mas Funggo disini ada Mas Iqwan ada banyak ya teman-teman semoga nanti diskusinya menarik dan bukunya laku keras pertama-tama saya mohon maaf tidak memakai apa namanya materi atau semacam PPT tapi saya ingin berbagi satu keresahan keresahan ini biasanya kalau di kontak intelektual atau di akan bisik kemudian di konsep kualisasi keresahan yang bisa jadi dimarah-marah di jalan tapi kemudian ditulis menjadi tulisan tulisan saya tentang kapitalisme ilusi demokrasi dan matinya tindakan politik itu satu keresahan saya satu keresahan terhadap satu lanskap perbincangan kita tentang kebebasan atau kita bisa sebut sebagai kredo yang selalu dianggap suci sakral dalam perbincangan politik terutama orang-orang yang selalu memakai semacam terminologi demokrasi terutama demokrasi liberal yang masih cukup besar di Indonesia kemudian keresahan kedua sebenarnya tulisan ini berangkat dari saya melihat ekosistem pendidikan kita ekosistem ketika apa ya karakter pengetahuan atau perbincangan tentang pendidikan politik di ruang kampus kita ruang universitas kita itu sangat jauh kemudian dimutilasi istilah saya dimutilasi kemudian masing-masing disiplin itu gak bertemu ya masing-masing disiplin tidak bertemu bahkan kemudian masing-masing di merasa menjadi apa ya menjadi eksklusif tertutup bahkan tidak seperti bayangan saya misalnya contoh ya contoh tadi mas Hadi bilang 65 peristiwa politik bagi saya 65 peristiwa politik plus peristiwa ekonomi plus peristiwa budaya ya jadi atau plus peristiwa sebuah apa ya perubahan paradigma ya perubahan paradigma falsafat hidup nanti saya akan jelaskan itu ya jadi ekonomi dalam konteks ekosistem kita di dunia kampus dipenggal benar dimutilasi benar berbeda dengan politik sehingga kampus ekonomi itu berdiri sendiri kampus politik berdiri sendiri padahal dua-duanya itu menjadi bagian yang penting kalau kita mau memahami persoalan bahwa ekonomi itu memengaruhi politik dan dua-duanya juga saling berpengaruh gitu ya maka saya menggunakan memulai dari cerita yang hampir mirip diceritakan oleh Adi ya dalam masa transisi 6-5 mengapa demikian karena di masa itu satu konjunktur waktu yang kita bisa katakan bahwa kemudian ide kebebasan ide liberalisasi ekonomi atau bahkan ide-ide tentang pertumbuhan ekonomi itu benar-benar kemudian dicangkokkan di dalam nalar pikir kita termasuk nalar pikir penerimaan kita berhadap ide-ide demokrasi ide-ide kebebasan ala barat ala kapitalisme ya saya mau mengatakan sebenarnya ingin singkat mengatakan bahwa ide-ide yang dibawa dalam konteks kebebasan demokrasi di masa-masa transisi 6-5 itu sangat-sangat melekatkan pada ide-ide berjuasi kapitalisme ya ide-ide penataan ya ide-ide penataan bahkan perampasan dan penguasaan ya ini yang saya katakan sebagai sebuah ilusi ilusi demokrasi yang nanti kalau kita ONCI saya meminjam beberapa mungkin beberapa pemikiran yang lama sebenarnya atau sudah sering kita berdiskusikan ada David Harvey di sana ada ada Ana Haren di sana ada Sigmund Bauman ada di sana tetapi saya ingin mengkomparasikan atau memakai cara pendekatan itu untuk melihat aspek kapitalisme demokrasi kebebasan dan juga apa yang kita bisa bicangkan dengan ruang pabrik demokrasi kita nah itu yang ingin saya katakan di awal jadi transisi 98 itu transisi perubahan tentu adalah fundament ekonomi kita perubah kemudian muncul satu satu apa ya satu lingkungan pemikiran yang kemudian mengembangkan yang kemudian anti terhadap apa yang kemudian disebut sebagai kiri apa anti terhadap apa yang kemudian disebut sebagai pandangan yang non kapitalistik lah itu nyata dan itu bahkan kalau dilembagakan itu semua aturan-aturan kebijakan pada waktu itu dan kemudian aturan-aturan yang sifatnya politik ekonomi atau bahkan pada konteks kebijakan-kebijakan yang sifatnya akademis itu dilakukan jadi bahkan nyaris sejak 65 itu buku-buku yang atau pelajaran-pelajaran atau dinamika pengetahuan yang kemudian di sana membuka aspek-aspek alternatif misalnya ya perdebatan tentang ilmu-ilmu yang misalnya sosialis ilmu-ilmu yang kiri komunis atau marxismo itu sudah dilarang dan tetap MPRS nomor 25 beserta seluruh kebijakan penurunannya beserta seluruh kebijakan persekusinya sudah melakukan itu baik di luar kampus atau di dalam kampus artinya ada ada kekosongan kemudian ada dominasi ada hidumoni masyarakat lingkungan kampus sendiri dan juga masyarakat di luar kampus mengalami satu ketimpangan pengetahuan yang kemudian kita terima jelas-jelas bahwa pengetahuan itu berasal atau diorientasikan bagi kepentingan liberalisasi pasar terutama atau barat terutama jadi saya sejak 98 saja ketika era reformasi bahkan era 98 itu kan era ketika kita punya kayak euforia atau semacam gagasan mimpi bahwa ini akan berbalik lagi membuka satu lingkungan atau ekosistem yang benar-benar demokrasi tapi nyatanya kan tidak jadi dalam konteks di akademis di lingkungan perguruan tinggi juga tidak membuka peluang itu membuka perbincangan kalau pun kalau pun itu ada itu hanya dalam sebagian kecil yang dilakukan oleh improvisasi misalnya dosen-dosen tertentu atau mata kuliah mata kuliah tertentu atau bahkan mungkin fakultas-fakultas tertentu seperti mas David itu ya fakultas diarkara ya yang memang bergulat dalam kasana-kasana pengalaman itu dan disana mungkin marxismo leninismo dan yang lain banyak digeluti tetapi di kampus-kampus secara umum di unitas-unitas secara umum saya kira tiga semua hampir nyaris ini sebuah hal yang sangat meresahkan sebenarnya bahkan bahkan kalau kita ngomong komunikasi ngomong ilmu kita ya yang terutama buku ini kan potret landscape-nya sebenarnya potret pada konteks ilmu komunikasi kita nyarisnya nyaris kemudian kata kayak Hannah Haren bilang itu rasio yang yang muncul di dalam konteks pemahaman komunikasi itu rasio-rasio yang apa ya kerja karya atau juga rasio-rasio yang sifatnya itu strategis kalau dalam konteks Habermas bilang itu rasionalitas strategis atau rasionalitas bertujuan jadi orang dipaksa masyarakat secara umum atau mahasiswa lebih dominan dipaksa untuk menerima satu instrumen-instrumen pengetahuan tertentu yang digunakan untuk mengisi ya mengisi lanskap yang sudah ada lanskap itu pasar mengisi satu kebutuhan-kebutuhan pasar sehingga yang terjadi ya hanya rasionalitas strategis jadi saya mengajar atau kampus mengajar dalam konteks perkembangan ilmu komunikasi ya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan strategis itu padahal kita tahu aspek ilmu komunikasi tidak semata itu ya aspek komunikasi memungkinkan untuk terbukanya horizontal lebih luas terutama bagi Hannah Haren misalnya bagi Hannah Haren dan juga dikembangkan oleh Habermas misalnya atau beberapa pemikir yang lebih kontemporer apakah benar bahwa ilmu itu komunikasi padahal kalau saya katakan dalam perbincangan sehari-hari misalnya apakah orang ketika diskusi seperti ini mengajar atau kita sedang berkontak di sosial media tadi sudah disinggung oleh Mas David itu hanya sedang berkomunikasi jangan-jangan kan tidak jangan-jangan itu tadi Mas David melihat ekosentrisme atau egoistik jadi kita itu hanya sedang berbicara pada diri kita sendiri dan tidak membuka cakrawala satu penghargaan atas kepertemuan dengan orang lain jadi kita sendiri sebenarnya mengajarkan satu pandangan ilmu yang sedang hanya ingin meletakkan pandangan yang egoistik jadi meletakkan kamu harus melakukan itu demi sesuatu hal yang untuk menguntungkan dirimu sendiri tidak ingin membuka itu pada cakrawala yang lebih luas saya lihat bahwa ketika fase setelah 6-5 itu terjadi demikian luar biasa bahkan kemudian setelah reformasi kita berharap ada perubahan juga masih luar biasa tidak berganti bahkan kalau kita hari ini melihat ada beberapa dinamika perkembangan baru misalnya teori-teori pasca sutralis ilmu-ilmu neomarsis dan yang lainnya tetapi pada satu sisi kita masih tetap menutup diri pada kemungkinan-kemungkinan bisa keluar dari pandangan mainstream soal itu termasuk dalam memandang kebebasan kebebasan yang dimaknai oleh Hannah Arend jauh berbeda dengan kebebasan yang dimaknai oleh nalar burjuasi atau revolusi burjuis terutama yang melekatkan diri pada konteks kebebasan individual kebebasan itu dimaknai sebagai kebebasan itu bergenda serai individual padahal Hannah Arend bilang kebebasan itu letaknya pada konteks yang sosial pada konteks yang sosial dibutuhkan satu penghargaan atas nama pluralitas gak bisa kita mengatakan kebebasan kalau kita itu tidak menghargai apa yang disebut sebagai pluralitas atau keberagaman atau kebedaan perbedaan padahal kita tahu penataan dalam satu struktur ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalisme tadi apakah benar membuka satu kemungkinan ruang atas penghargaan pluralitas mungkin jargonnya iya jargonnya atas nama diferensiasi pasar jargonnya atas nama perbedaan keragaman bahkan kemudian jargonnya juga mendukung atas proses kebebasan manusia seutunya diletakkan pada konteks demokrasi diletakkan pada konteks asasi manusia kalau dalam konteks politik tetapi apakah itu apakah benar apakah benar itu terjadi apakah pasar benar-benar bergenda untuk melakukan satu proses ruang keterbukaan ruang kebebasan ini anak-anak bilang ini terakhir saya ingin mengatakan ini jauh mungkin tulisan saya akan lebih panjang dan bisa dibaca dari teman-teman semoga teman-teman di ruangan ini nanti tertarik jadi misalnya tentang satu perdebatan dengan ruang publik ruang publik demokratis ruang publik kebebasan seringkali kan kemudian ruang publik itu kayak apa apakah kemudian ketika kita menyediakan sosial media yang dianggap sebagai bagian ruang publik baru hari ini kan menjadi begitu ya eforianya kita digitalisasi menjadi kesempatan menjadi keterbukaan baru bagi proses terbentuknya ruang publik baru dimana media sosial memungkinkan itu apakah demikian apakah memang sesungguhnya yang dilakukan itu demikian padahal anak-anak bilang dia menarik menarik filsafat politiknya atau filsafat pandangannya terhadap ruang publik itu jauh dari belakangnya yang meninjau dari perkembangan sejak zunali bahkan kemudian dia bilang ruang publik yang hari ini kata anak-anak ruang publik yang sebenarnya sudah terdistorsi sudah terprivatisasi sudah kalau dalam konteks dulu itu sebagai kepentingan oikos kepentingan diri kepentingan ego tadi ya kepentingan keluarga kepentingan primodial itu sebenarnya bukan ruang publik maka bagi anak-anak jelas ya kapitalisme pasar di dalam konteks kemudian menyodorkan gagasan ruang publik itu mitos atau semacam ilusi karena pasar sendiri bergerak tidak dalam ranah rasionalitas komunikatif rasionalitas yang dimungkinkan itu menjadi prasarat bagi proses demokratisasi dalam ruang publik rasionalitas pasar itu rasionalitas strategis rasionalitas produksi di mana dia hukum dari produksi adalah survival saling bertarung dalam kekuasaan ekonomi akumulasi misalnya kepentingan strategisnya jelas akumulasi kepentingan akumulasi tanpa batas yang memungkinkan kemudian kepentingan pasar akumulasi tanpa batas itu menyediakan prasarat untuk pengamannya yaitu politik akumulasi kekuasaan tanpa batas pula kalau kemudian ruang publik demokratis atau kebebasan dalam ruang publik demokratis dimaknai demikian dimaknai sebagai rasionalitas strategis demi sebuah produktivitas pasar atau produktivitas akumulasi keuntungan itu maka yang tidak terjadi orang dipaksa memenuhi dari kepentingan awikos kepentingan dari privatisasi kepentingan dari privat padahal ruang publik itu ruang publik warga ruang publik dimana orang berbincang dalam skema pluralitas itu orang tidak sedang bertarung pada bagaimana kepentingan privat saya kepentingan ego primodial saya itu dimenangkan dalam ranah ruang publik tapi ruang publik yang kalau dalam bahasa hanaran diberikan resikrokal atau semacam dialog jadi ruang publik itu memungkinkan kita bisa berdialog dengan tindakan dengan ujaran yang menjadi dasar dari sebuah prinsip demokratisasi ruang publik ujaran tindakan kalau tidak ada kesempatan untuk melakukan ujaran atau semacam ucapan argumentasi dalam kebebasan ruang publik tersebut makanya tidak terjadi tindakan politik sama juga tindakan politik itu terjadi dengan syarat bahwa di sana ada pluralitas pengharga kalau kemudian tidak ada maka bagian dan harian misalnya saya meminjam aja ya dalam konteks itu dan saya sepakat dan ini terjadi hari ini persekusi politik atau komunikasi yang kekerasan politik atau kekerasan pandangan politik yang mengatas namakan komunikasi sama juga dalam konteks pengetahuan seolah-olah kita sedang mengajarkan ilmu komunikasi tapi kita sedang mengajarkan ilmu tentang rasionalitas strategik bagaimana penguasaan-penguasaan komunikasi itu terjadi bukan pada ruang-ruang dialog ini yang saya katakan keresahan saya pada keresahan sosial politik di luar dan keresahan di konteks akademik bertemu apalagi kita tahu gagasan-gagasan pengetahuan gagasan politik kadang-kadang juga gagasan-gagasan demokratisasi itu banyak diartipulasikan oleh orang-orang di akademisi atau di lingkungan kampus yang memang mendorong gagasan-gagasan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang given benar adanya tapi jarang dipersoalkan bahkan di dalam dinamika kampus ya seolah-olah given aja ya seolah-olah itu harus diterima oleh mahasiswa dan menjadi bagian kebenaran ini keresahan saya sebenar-benar satu keresahan yang kalau ini tidak dimulai maka sebenarnya buku ini terakhir saya buku ini menjadi bagian penting saya dulu sudah diajak oleh Mas Eri Mas David dan kawan-kawan dalam konteks untuk membangun satu kelompok atau apa ya komunitas epistemik yang mau mendorong proses dimana ada sesuatu yang salah sebenarnya atau ada sesuatu yang kemungkinan harus ditawarkan kembali yang selama dulu dipersekusi disingkirkan dan ini harus kemudian didorong maju menjadi wacana-wacana alternatif yang kemudian harus kita diskusikan kalau tidak ada kelompok-kelompok semacam itu atau komunitas-komunitas epistemik semacam ini ya akan terjadi ya dominasi yang terjadi tidak lagi komunikasi terjadi hanya dalam konteks produksi yang rasional dan strategi yang ujung-ujungnya kalau saya meminjam Mas David ujung-ujungnya meminjam Mas Di Adi atau Mas Edi tadi ini kepentingan ego private diri yang itu sebenarnya merusak dan akan mendistorsi ruang publik kebebasan kita itu jadi itu sebenarnya dan kadang-kadang kemudian kita eforia aja kebebasan seolah-olah kebebasan itu sebuah konsep yang tunggal sebuah konsep yang sakral bahkan tidak bisa tersentuh bahkan orang melanggar kebebasan itu sudah itu sesuatu yang sangat sangat jahat padahal di dalam ruang kebebasan itu sesuai dengan apa ya sesuai dengan motto atau code yang saya tampilkan di tulisan saya kebebasan itu bisa saja dua bisa bermata pedang dua memungkinkan kejahatan bisa terartikulasi memungkinkan juga kebaikan bisa terartikulasi tinggal bagaimana falsafah fundamental perpikir kita yang menumpang makna kebebasan itu hari ini pertarungnya di situ kebebasan bisa saja diartikulasi oleh Amerika Serikat sebagai dogma agung yang sangat harus dituruti oleh semua negara pengekornya padahal kita tahu dogma itu bermasalah besar bagi proses hari ini atas nama kebebasan dia bisa menghancurkan setiap negara atas nama kebebasan dia bisa menghakimi semua negara bahkan dalam konteks tertentu kita sudah bukti luas Indonesia sejak 65 hanya salah satu kasus padahal kuasus yang lain itu banyak sekali dan itu yang saya kira yang menjadi keresahan saya dan itu keresahan yang harus dikonsepualisasikan harus kemudian dibaca dan harus didisuskan hari ini terutama mungkin minimal malam hari ini kita mau diskusikan saya kira itu Anissa untuk pancingan provokasi saya terima kasih baik terima kasih Pak Guntur atas materi diskusinya untuk malam hari ini baik sekarang kita sudah memasuki sesi tanya-jawab kira-kira dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kepada empat narasumber kita yang hadir pada malam hari ini mungkin yang ingin bertanya bisa ditulis saja pertanyaannya di kolon komentar nanti akan dibacakan itu ada bungu siapa itu ngangkat tangan Mbak Anissa nggak apa-apa ngomong langsung Mas Tini boleh boleh silahkan silahkan Mas Tini oke siap oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jadi kemarin tuh ini ke para pembicara juga kemarin barusan saya tuh juga mengikuti seminar tentang kapitalisme global tetapi saya hubungkan dengan dunia tahun apa dengan kondisi Indonesia menjelang pemilu legislatif besok tanggal 14 Februari 2024 mengapa kemarin itu saya juga diundang oleh teman dari pemantau pemilu dan juga oleh KPUD Kota Blitar nah jadi kemarin itu pembahasan tentang ibaratnya itu persiapan menjelang tanggal 14 Februari 2024 nah karena kita harus jujur Mas pasca otoda otonomi daerah di Indonesia ini konteks Indonesia tahun 2001 dan juga sebenarnya tahun 1999 jamannya Pak Habibie sudah ada BJA Habibie jadi presiden jadi adanya sifat transaksional memang betul ibaratnya tuh dana yang dulunya dari pusat jaman Pak Harto kebaru semuanya diambil oleh pusat kemudian diberikan kepada ke daerah nah saya pernah mengkutip istilah dari Bapak ya mantan pengacara juga sekarang jadi tutup besar itu untuk Norwegia namanya Bapak Todung Mulialubis dulu korupsi itu di pusat Mas dulu tuh KKN di pusat sekarang pasca otoda pilkada serentak itu berpindah ke daerah ibaratnya mengalami desentralisasi dan dekonsentrasi berarti kapitalisme yang dulu dipegang oleh penguasa orde baru Pak Harto itu berpindah juga ke daerah kita harus jujur ketika KKN itu terjadi dari pusat ke daerah berarti kapitalisme juga terjadi nah disitulah sampai hari ini tahun 2022 ini saya teruskan kemarin ketika ketemu dengan teman-teman dari pemantau pemilu dan politik itu begitu Mas transaksionalnya terjadi kuat bahkan sampai kepala daerah maaf saya sebut oknumnya itu rela jorjoran membayar ini dan sebagainya akhirnya Ormas-Ormas dirangkul Partai Politik dirangkul OPD PNS Organisasi Perangkat Daerah juga dirangkul kemudian praktek-praktek KKN terjadi contoh paling gampang ya ketika kasusnya Dimas Kanjeng terhadap pribadi per bulinggu masa DPRM PRRI kok tahu kasus itu dari pusat adanya bisnis maaf saya sebut ilegal penggandian uang berarti kan para politisi kita di daerah itu ibaratnya mengambil untung dari pusat jadi pusat ini loh ada kasus di daerah berarti kan juga ada kasus di pusat nah ini loh Mas berarti maaf ya saya sebut oknum di DPR RI ketika tahu di daerah ada kapitalisme ada KKN ada bisnis-bisnis ilegal dia ibaratnya kayak semacam mengambil kail di air keruh ibaratnya ini ini betul ini jahat tapi saya juga harus cari untung dari bisnis-bisnis ilegal itu tadi di daerah termasuk soal perizinan dan sebagainya pertambangan dan sebagainya maka saya katakan ketika DPRM PRRI di pusat itu begitu sampai ke DPRD kota kabupaten legislator itu mencari untung di balik bisnis-bisnis disitulah kapitalisme terjadi nah yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita menjelang besok mas TN 14 Februari tidak terjadi seperti itu lagi karena jujur baik legislator maupun eksekusi maaf saya sebut Kepala Daerah ikut mengambil untung dari situ ibaratnya ada kue dibagi sama rata masyarakat tidak dapat apa-apa maaf saya terus ketika Jakarta begitu DKI Jakarta erahnya Gubernur Anies Baswedan dan wali kota yang lain akhirnya di daerah apa yang terjadi mas sorry saya tinggal di kota Brita semuanya ikut bermain untuk keuntungan kepala daerah masing-masing termasuk keuntungan legislator masing-masing bagaimana mas cara menghadapi kapitalisme yang ibaratnya seperti simbiosis mutualisme bagi KKN KKN korupsi kolusi nepotisme di daerah karena pasca tahun 2001 itu begitu semua mas yang dulunya itu di pusat kapitalisme dipegang oleh Pak Harto oleh Hordebaru pindah ke daerah semua KKN juga ikut pindah akhirnya terjadi dekonsentrasi dan desentralisasi kasus yang dulu di pusat sama pindah ke daerah itu saja mas terima kasih saya mohon tangkapannya karena ini besok 14 Februari itu menjerang pemilu legislatif jadi kita antisipasi jangan sampai itu terjadi di pilkada selanjutnya pilkada selanjutnya pilek selanjutnya dan pilpres karena jujur ujung-ujungnya duit yang haram bukan yang halal yang haram terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wabarakatuh Shalom Waalaikumsalam Wabarakatuh mungkin dari empat bicara kita ada yang mau menanggap mas Guntur tindakan politik mungkin dikaitkan ke situ tindakan politik ini saya membantu saya kira mungkin dikaitkan dengan tindakan politik menarik ya mbak Adisa monggo mas David saya dikonstruksi kan terkait dengan tindakan politik yang diambil dengan konteks itu mas jawab menanggapi pertanyaan saya terima kasih atas perhatiannya oke oke mas Yenny jadi gambaran yang sudah diilustrasikan mas Dini itu sebenarnya gambaran yang yang apa ya tentu sudah banyak sekali kajian yang meletakkan bahkan sangat baik kesimpulan ya bahwa struktur kulit dari kekuatan ekonomi atau lingkar ekonomi itu sudah benar-benar tidak lagi menjadi pemain yang istilahnya gini kalau dulu kalau dulu Mas Elia itu orang-orang pebisnis atau oligarki bisnis ekonomi itu itu kalau bermain itu hanya menjadi cukong mereka bermain dalam kerangka yang istilahnya menyewa atau menggunakan orang-orang tertentu di laman politik istilahnya mereka main di belakang hari ini sejak 98 ke atas itu bahkan perkembangannya mereka terjun langsung jadi terjun langsung dalam memutuskan memutuskan baik undang-undang sabu jagat itu tahu Mbak Mas Dini memutuskan pada aturan-aturan main bahkan misalnya kita konkretan undang-undang undang-undang pemilu undang-undang cipta kerja undang-undang apapun semua mereka ikut bermain mereka tidak lagi hanya menjadi donatur dalam konteks konsentrasi politik kekuatan politik tetapi dia menjadi pemain langsung oligarki itu dalam konteks meskipun jumlahnya terbatas kecil secara hitungan tetapi kekuatannya mereka besar nah kalau ditanya kalau saya ditanya bagaimana cara melawan ketika oligarki sendiri itu sudah dalam konteks 98% pemilu itu mas pemilu itu hanya berapa prosentase dalam logika apakah dia bisa melawan arus besar yang sudah diketuk di dalam aturan bahkan kemudian misalnya misalnya 20% kita tidak bisa mencalonkan kekuatan alternatif atau personal alternatif dalam konteks pemilu presiden misalnya karena sudah ada aturan itu 20% maka jelas kita sudah secara aturan secara pelembagaan tidak bisa dimungkinkan melawan oligarki itu maka biasanya dalam gerakan yang sifatnya moralis yang dulu pernah diperjuangkan oleh misalnya bisa diperjuangkan oleh satu misalnya ada kekuatan satu sisi melakukan menolak pemilu atau golongan golput misalnya tidak ikut dalam kontestasi pemilu kemudian juga melakukan perlawanan dengan melawan atau kampanye yang sifatnya moral dulu ada gerakan untuk tidak memilih politisi busuk misalnya politisi busuk itu yang memakai salah satunya adalah parentalisme keuangan atau memakai mekanisme uang misalnya kalau di dalam pemilu misalnya serangan facar nyoko kemudian apa ya imbalan uang macam-macam itu kan ada di dalam yang hanya prosentasenya terbatas padahal mereka sudah berkonsensi jadi jadi mereka pemilu yang berapa persen tadi momen satu hari ketika kita memilu itu hanya prosentase dalam ketika kita sebuah pemilu dianggap legitimate atau tidak legitimate andai kata misalnya hampir populasi penduduk kita itu 50% lebih itu tidak ikut nyoblos itu baru persoalan artinya legitimasi dipertanyakan tetapi kalau hanya kekuatan-kekuatan kecil yang tadi gerakan-gerakan golput kecil gerakan-gerakan melawan politisi busuk kecil itu ya tetap akan legitimate bagi mereka karena apa ini sudah dibangun sejak awal dalam hudan hilirnya konsesi-konsesi politik dan konsesi-konsesi politik kalau dalam konteks pelembagaan kan sudah diketuk di dalam aturan-aturan pemilu aturan-aturan undang-undang aturan apapun itu termasuk dalam konsesi-konsesi politik sampai di daerah-daerah saya sepakat memang otonomi daerah kemarin atau apa namanya desentralisasi itu isu-isu yang memang disebutkan masjenis sebagai bagian dari hanya mentransformasi kekuatan kapitalisme yang terpusat menjadi lebih menyebar kecuali itu memang dalam konteks ekonomi politik itu memang dimungkinkan harus dilakukan kalau tidak dilakukan memang stagnan ekonomi itu akan satu sisi kemudian dilakukan usaha-usaha untuk demokratisasi daerah kemudian good government daerah apalagi isu-isu yang sebenarnya masih dibawa dalam kerangka liberalisasi masih kalau saya membahasakan liberalisasi itu adalah satu konsep yang masih sangat nalarnya itu nalar produksi pasar nalar ketika bagaimana satu struktur politik itu tidak boleh menggambar pasar dulu era ketika ada era privatisasi deliberalisasi debriokratisasi kemudian desentralisasi itu kan isu-isu yang sebenarnya sangat pasar sekali sangat nalar ekonomi nah tersangkut mas David tadi menantangkan tindakan kalau bayangkan kalau nalar itu yang kalau dalam istilah anak air terkonsentrasi pada rasionalitas strategi apalagi terkonsentrasi pada rana produksi ya kerja maka yang terjadi ya hanya pertarungan survival pertarungan ego being kalau dalam dikecilkan dalam makna makna filosofis hanya ego being dalam memenangkan kekuasaan pertarungan itu tidak sedang melakukan tindakan politik tindakan politik itu bukan hari ini yang terjadi bagi saya kalau apakah hari ini terjadi satu satu wajah artikulasi tindakan politik tidak terjadi yang terjadi baru pada tindakan rasionalitas strategi politik yang dimukungkan hanya melahirkan apa yang disebutkan nalar penguasaan atau bahkan yang mengerikan adalah nalar-nalar perampasan nalar penguasaan penguasaan itu akhirnya pada konteks tertentu hampir sama dengan kolonialism hampir sama dengan imperialism nalarnya adalah perampasan maka apakah bagaimana cara melawan oke mau melawan dengan cara yang apa ya partikular yang seperti saya tadi atau melawan sejak hulu dan hilir kalau melawan sejak hilir maka pertanyaannya bukan pada ketika apa bagaimana menghadapi 2016 tapi bagaimana bisa kita melakukan menghadapi satu sistem yang sudah tertanam kuat embedded kuat dalam republik ini yaitu sistem kapikalisme bagaimana bisa membongkarnya kalau kita tidak punya kekuatan-kekuatan argumentasi kekuatan-kekuatan posisi gerakan masyarakat atau gerakan sosial movement yang kuat bagaimana kita tidak mempunyai kekuatan misalnya salah satunya gerakan buruh yang kuat ya omong kosong percaya ya maka pertanyaannya bukan untuk hanya menghadapi pemilu pemilu itu hanya cermin dari artikulasi kepentingan pasar tadi tapi sebenarnya bangunan besar dari sistem kapitalisme itu sudah sejak embedded sudah sejak dari hulu dan hilir ditanamkan melalui aturan aturan ditanamkan melalui satu kelembagaan kelembagaan bahkan ditanamkan melalui satu kebudayaan berpikir bahkan ditanamkan dalam satu ekosistem pengetahuan yang kemudian dikawal oleh para akademisi akademisi intelektual yang pro pasar mengerikan cukup besar kekuatannya kalau kita hanya kekuatan kecil tidak mendorong itu sampai pada proses kekuatan besar sosial movement pengetahuan yang besar ya kita hanya akan hanya percik-percik misalnya hanya bisa memanaskan api tapi kemudian cepat padam dalam konteks itu ya mas ini mas David monggo ditambahkan mas David mas Eric atau mas Adi silahkan oke mungkin dari mas Eric atau mas David atau mas Adi ada yang mau menambahkan oke kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Iqwan sebelumnya terima kasih saya coba ini dulu nanya mengembalikan sebelum masuk ke pertanyaan yang ada di chat saya ingin pertanyaan boleh ya boleh silahkan boleh dilanjutnya yang di chat iya oke sebelumnya ada dari Muhammad Iqwan izin bertanya kepada mas Eric dan mas David apa dampak dari digitalisasi dan algoritma terhadap jurnalisme silahkan mas Eric dan mas David saya dulu ya nanti ditambahkan yang juga punya pengalaman di jurnalisme saya memang begini ya Pak saya enggak apa enggak penyedupan jurnalisme sebenarnya sebetulnya ya saya mengaku itu dan saya lebih kepada komunikasi politik tapi kalau saya merujuk pada karena di paper saya di makalah yang saya tulis itu saya sangat terinspirasi dengan FU tulisan saya itu sangat terinspirasi dari FU dan beberapa tokoh komunikasi kemudian saya coba jawab dengan apa yang ditanyakan oleh mas Iqwan kalau hari ini misalnya ya tantangan jurnalisme saya kira salah satunya muncul media alternatif media alternatif ini satu sisi sepiritnya saya kira bagus ya sepirit untuk opposite dari mainstream media media oligarki atau media kapitalis nah namun media alternatif ini juga difasilitasi oleh media yang digital lebih besar lagi misalnya yang termasuk dalam misalnya Google atau termasuk dalam social media karena terkenal agensi jadi nah sepirit-sepirit kayak misalnya yang saya akhir ini baca seperti jurnalisme kayak model projek mutatuli itu mas itu saya kira juga ada satu ini ya satu bentuk jurnalisme yang lebih deep gitu ya yang bisa membongkar satu sisi apa narasi gitu ya ketika kemarin di di menunjukkan bahwa jenis ada yang kemudian mereka ungkap gitu ya nah ini kan menarik ya menarik dan berbeda dengan jurnalisme umumnya gitu ya bagi saya ini masih baik riset gitu ya baik terjun langsung gitu ya kemudian ada juga projek itu satu tentang guru gitu ya dia salah satu penulisnya ikut terjun langsung meneliti tentang kurir shopee gitu ya atau kurir 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 yang lain gitu ya kurir digital gitu ya nah itu menguat fakta pada situ ada ekspetasi nah itu kan sangat menarik ya ataupun jurnalisme data seperti tempo gitu ya karena faktanya tantangannya kalau merujuk pada tadi perspektifnya tentang influencer kapitalism itu hari ini influencer juga bisa menjadi jurnalis bisa menjadi orang ating data bagi medianya sendiri bagi youtubenya sendiri bagi IG instagramnya sendiri bagi twitternya sendiri karena mereka punya engagement dengan power yang sangat tinggi gitu ya nah generasi muda kan banyak yang mengikuti mereka dibanding mungkin mengikuti jurnalisme yang kayak kecipta pulih ataupun jurnalisme lain yang sepatnya nah mungkin jurnalisme harus mengarah ke situ ya dan baiknya jurnalisme yang ditawarkan itu kayak misalnya di di Amerika itu ada namanya demokrasino demokrasino itu jurnalisme berbasis profanding jadi saya gak tahu apakah masyarakat Indonesia sudah sampai pada taraf itu misalnya dia mau menyumbang satu uang untuk satu produk jurnalisme yang berbasis jurnalisme demokrasino ini kan oposit dengan CNN dan oposit dengan Fox di Amerika narasinya mereka lebih progresif tapi apa yang dihadirkan itu selalu menarik saya ikut follow dia di Instagram beberapa komentar dia tentang politik narasi Trump dan dia mengantil isi yang progresif menurut saya itu bagus dan dia benar-benar dibiayai itu terlepas dengan nama besarnya Emma Goodman seorang jurnalis senior di Amerika juga dan dia udah lama bersama-sama Alan Nair juga pernah ke Timur Timur dan ditangkap disana sempat dimasuk penjara jadi membuat satu demokrasi nah ini kan berbagai school funding itu kan menarik orang beli untuk satu progresif yang bagus karena kan hari ini kalau misalnya kita asumsikan ke digital semua orang-orang seperti influencer kapitalisme bisa membuat satu progresif karena bahasnya tadi bisnis perhatian itu ya mungkin ditampakkan dari saya ini ya saya kira sama suara saya jelas ya jadi terima kasih saya kira sebetulnya kalau juga skenario sekedar hanya apa yang dilakukan digital dengan dunia jurnalistik lihat saja proses yang terdistrusi itu kan semua semua aspek ada proses produksi terdistrusi distribusi terdistrusi bahkan konsumen mungkin interpretasi terdistrusi kalau yang kita lihat ada proses produksinya terdistrusi karena otoritas menerbitkan produk pers itu jurnalistik itu tidak hanya institusi pers institusi personal dari influencer dan seterusnya itu bisa masuk sebetulnya jadi itu ada pelaku terbaru yang bisa menguasai diskursus mungkin nanti muncul influencer lalu itu dimungkinkan oleh teknologi lalu pola-pola pembiayaannya akan diubah dari proses produksi itu mungkin kalau di Indonesia yang saya kira ada jurnalisme multi-tuli project mungkin model-model seperti itu akan muncul yang baru sebetulnya itu akan muncul sesuatu yang baru karena diversifikasi lalu proses distribusi sebetulnya kalau media sosial lebih pada proses distribusi yang mengicu munculnya aktor baru di dalam proses produksi logikanya kira-kira begini nah logika ini sebetulnya begitu dia muncul baru apa yang disebut jurnalist persi itu sebetulnya informasi persi itu mengalami perubahan maksudnya kita bisa sama-sama menggrutu kira-kira ketika ada orang posting pelayanan di restoran gak bagus apa hubungannya karena dia pelayanan di restoran gak bagus apa hubungannya ya lu gak usah datang ke sana tapi kalau pelayanan di keurahan gak bagus baru ada proses politik disitu jadi institusinya ini banyak disalahgunakan tapi karena media sosial begitu jadi kita akan semakin sulit tapi memang akan ada potensi sebagaimana diseminasi diseminasi misalnya diseminasi gagasan akan semakin cair meskipun ada waktu pembiayaan yang perlu diperhatikan tapi kalau pendapat saya pribadi saya kira sesuatu yang merupakan jantung sebuah jurnalisme kalau pendapat saya sebagai yang dulu pernah sebetulnya investigasi investigasi ini sangat sulit dilakukan oleh perseorangan investigasi itu ada benteng institusi sebetulnya kalau kita bicara tempo itu dengan asetinya sangat luar biasa saya kira akan sulit dilakukan oleh orang perorangan dan cukup sulit menemukan sebuah investigasi yang dilakukan oleh orang perorangan cukup berhasil mungkin yang agak cukup berhasil itu yang dulu waktu pemilu wartawan Amerika yang dia keluarkan data Alex Nair yang memang dia terkenal sebagai investigator tapi Anda tahu dia sudah semacam institusi tapi kalau untuk Indonesia belum bisa melihat individu yang mau lakukan investigasi ada yang mau dilakukan misalnya Murtaduli Project dia memperlihatkan tapi mungkin investigasi yang lebih mendasar misalnya kalau teman-teman mungkin jurnalist mungkin bicara skandal Watergate investigasi memang perlu dilihat jadi jadi kalau level-level yang bahasanya kita dulu top news pendapat siapa mengatakan siapa itu sebetulnya karena apa karena jantungnya komunikasi jantungnya bukan komunikasi jurnalisme sebetulnya pada fakta jurnalisme itu melakukan semacam replikasi fakta menghadirkan fakta yang tidak bisa diakses oleh pembaca nah ketika itu fakta maka kerja jurnalisme akan beda dengan kerja ilmuwan ilmuwan sosial dia gak akan bisa menghasilkan fakta dia akan bisa menghasilkan interpretasi mengapa begini apa sebabnya dan seterusnya ada tafsir-tafsir ada hukum-hukum ilmiah yang diproses tapi fakta itu apa dan persis fakta itu yang sebetulnya membuat membuat pikiran kita menjadi lebih cerah jadi memang ada banyak potensi sekaligus banyak masalah misalnya belum lagi kita bicara foks foks itu kan sebetulnya pelakunya bisa didip ini apa ya analisa gembel saya masa ada orang akses dunia masa ada orang masuk ke dalam dunia media sosial yang sebetulnya akses masuknya pakai IP masa dia gak bisa dideteksi siapa pelakunya menurut saya saya bego-bego saja tapi yang kita tahu ada proses penegakan hukum yang bermasalah ada proses ada proses kalau dibalik lagi sebetulnya ini masalah sebuah pertarungan diciptakan untuk menguntungkan orang yang menciptakan pertarungan itu dan tidak mempunyai mereka yang menciptakan pertarungan itu itu kan dalam porsi yang lebih kontesnya saya kira tetap ada tapi memang kalau saya pikir sebenarnya jurnalisme investigatif salah satu jantung di dalam ini ya investigasi jangan diturunkan jadi misalnya kalau saya beli es teh gitu pelak pekerjanya menyebalkan saya posting ini tidak bagus tapi kan justru itu kita butuh yang seperti itu untuk ketawa tapi dampaknya memang aneh atau memang itu sisi lainnya karena ternyata terhenti kan bahwa memang secara kognitif kita punya persoalan di dalam mengerjemahkan sebuah fenomena ini sebuah fenomena yang masuk bagian personal saya atau bagian publik dan kita merasa bahwa kita adalah publik bahwa Anda perlu di ESD dimana itu adalah pengetahuan publik ya kacau juga tapi ya ada orang yang banyak kira-kira itu mudah-mudahan bisa membangun terima kasih terima kasih mas Arief dan mas David untuk jawabannya kita lanjut untuk baca pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar dulu ya ada komentar pada Mas Eric saya tidak tahu kenapa jika bicara tradisi Amerika kita selalu menghadapkannya pada Frankfurt School faktanya memang beberapa tokoh dari sekolah tersebut pernah ditampung di Amerika dan sampai sehari ini The New School of Social Research masih ada di New York maksud saya kita jarang sekali menyebut bahwa orang-orang Amerika yang berhadapan dengan geng militer Leswell dan kawan-kawannya seperti Herbert Schiller Stuart Ewan Ewan atau setidaknya yang populer seperti James yang lucunya biasanya dibicarakan ketika membicarakan British Cultural Studies selama ini kita mungkin tidak tahu bagaimana kita sebenarnya kurang tahu bagaimana perkembangan studi komunikasi di Amerika mungkin Mas Arik bisa ditanggapi dulu komentarnya dari Holly Wow ini kayaknya Mas Doli lebih banyak banyak baca dari saya ini Mas Dian mungkin nanti di sesi kedua Mas Doli kayaknya bisa diajak saya menanggapin saya ya memang keterbatasan ya yang saya tahu memang kalau serah ditulis langsung ya saya nggak sampai tahu bahwa di New York ada sesuai riset ya tapi kalau dalam tubuhnya Manupurin Consentus dia mengatakan bahwa itu terjadi di luar tembok-tembok kampus artinya mungkin terjadi ya di kampus-kamus lain selain kampus misalnya Universitas Eleanor atau Universitas Cago misalnya saya tidak tidak studi tentang Hairbed Censure atau Sewerethaven saya tidak membaca itu jadi saya kurang terlalu mengerti tapi menarik juga ini kalau misalnya mau dikaji lebih dalam yang mana memang selalu dikaitkan dengan Perangkut apakah ada tokoh-tokoh lain yang tokoh muda yang saya kira saya baca itu Victor Pinkrack dia profesor di Annembrecht School of Communication dia menulis sejarah tentang komunikasi dan dia juga membaca Lazerfell pembacaan dia juga pembacaan tersebut Lazerfell tidak membaca secara apa yang terjadi New York School jadi saya kurang terlalu mengerti tapi yang jelas ini menarik kalau misalnya mau dikaji karena memang tadi ya kalau office work itu kan memang nyata dan para pendiri komunikasi rata-rata memang bergabung di situ yang saya tak anggap dan untuk mengejauhantakan itu menjadi semacam setelah propaganda kemudian mengejauhantakan itu menjadi semacam disiplin ilmu kemudian terbitlah beberapa departemen komunikasi tadi nah makanya saya mempertanyakan itu juga kalau misalnya benar kata orang misalnya ketika merujuk pada itu misalnya kemudian mempertanyakan basis epistemologi komunikasi merujuk pada pemikiran-pemikiran awal pendidik tokoh ilmu komunikasi di Amerika ya mungkin hasilnya memang ya saya pun akan melihat bahwa ilmu komunikasi memang secara epistemologi tidak kuat tapi kalau dilihat dari runtahan sejarah misalnya kayak konsep Amerika ternyata sudah ada kemudian di revolusi apa Budendert juga ada sudah ada jika bakal ilmu komunikasi gitu ya namun memang di disiplin ilmu saya kalau salah di proyek kalau nggak salah di disiplin ilmu juga di ilmu komunikasi awal di Indonesia kan juga masuknya publisistik ya di Jogja kalau nggak salah awalnya juga di bawah antri pengerangan juga kalau nggak salah jadi memang ikatan dengan militer sangat kuat dengan terutama dengan kekuasaan gitu ya itu sih mas ini mas Joli mungkin dia cek baik terima kasih mas Ari kata setanggapannya ada pertanyaan lagi dari mas Joli untuk mas Tri Sembogo dalam decoding mas Gahal mas Gahal mengumumkakan keaktifan audiens dia sendiri menyodorkan aktif yang distrukturkan oleh realitas sosial seperti infrastruktur teknis relasi produksi dan frame of knowledge mas Sungguh sendiri menulis interpretasi yang berbeda ini seharusnya tidak dibaca dalam kaitan dengan psikologi individu mereka adalah produk dari perbedaan budaya yang tertanam dalam struktur masyarakat dengan peta budaya yang lebih kompleks dari audiens kita akan dapat melihat bagaimana kode teks berinteraksi dengan kelompok audiens untuk menghasilkan serangkaian makna sosial reading atas teks apakah dia akan negotiate reading dominate reading atau critical reading ditentukan secara sosial oleh ketiga faktor yang diinsert dari Marx juga tentunya Gramsci pertanyaannya dimana dimana ketiga penjelasan ini ditulis mas Umbo atau jika mas Umbo memodifikasinya bagaimana modifikasinya silahkan mas Adi oke baik terima kasih suara saya sudah jelas ya jelas mas oke suara saya sudah jelas oke aktifkan menyelesaikan diserukan seperti oke ya 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 oke sebentar saya baca ulang lagi ya oke ketiga penjelasan ini oke jadi ini yang saya amati memang bagaimana kemudian proses encoding dan decoding ini kan tidak tidak terlepas tidak terlepas bahwa sebuah bangunan pengetahuan itu sangat tergantung dari tadi ya infrastruktur teknis ya lalu pengalaman pengalaman kultural dan bagaimana status ekonomi status sosial itu sangat mempengaruhi bagaimana termasuk juga posisi politik ya posisi politik juga akan mempengaruhi bagaimana teks diproduksi begitu nah ketika proses encoding ini terjadi kalau yang saya lihat ini juga terjadi proses apa namanya transformasi terjadi proses transformasi bahwa situasi di masyarakat itu memungkinkan atau sebuah teks itu kan tidak tidak hadir begitu saja ya tapi dia adalah bagian dari proses dialetika dia bagian dari proses pertarungan gitu ya di sebuah arena dimana produsen teks ini pada akhirnya mengkonstruksi sebuah bangunan pengetahuan gitu nah ketika kemudian di masa order baru dengan situasi yang represif dan segala macam bagaimana kemudian itu akan memungkinkan terjadinya pluralitas tadi Mas Guntur bilang istilahnya pluralitas ya pluralitas atau keberagaman dalam memaknai sebuah teks gitu ya pada waktu itu memang tidak memungkinkan untuk itu tetapi ketika kemudian mulai terbuka struktur politik berubah ini juga mengubah satu proses encodingnya juga berubah bahwa adanya film-film alternatif yang tadi saya sampaikan itu kan karena proses encodingnya berubah situasi kultur struktur politik di masyarakat juga berubah yang memungkinkan nah ini saya sedikit apa namanya gabungan ya dengan istilah tadi ya desentralisasi pasca 98 itu desentralisasi atau bahkan dekolonisasi produksi pengetahuan itu kan terjadi ya jika produksi film sebelumnya sangat bahkan banyak terjadi di kelas-kelasnya sebelumnya kalau orang mau bikin film itu terjadi apa namanya anda untuk menjadi seorang sutradara itu anda harus melewati serangkaian tahapan untuk sekian kali asisten sutradara baru boleh menjadi sutradara itu kan yang dibangun sebelum mode baru seperti itu itu sudah berkelas seperti itu proses encodingnya berbeda dan kalau kemudian kita lihat siapa sih sebenarnya yang memproduksi film-film narasi 65 pasca mode baru mereka dari komunitas banyak dari komunitas banyak dari aktivis yang kemudian mereka tidak secara khusus secara spesifik sebenarnya mempelajari atau mengikuti jenjang jenjang atau seterata-seterata yang kemudian akan diikuti oleh proses pembuatan pembuatan filmmaker sebelumnya ini kan berubah mode produksinya berubah itu di encodingnya di proses produksi teksnya sudah berubah banyak kemudian muncul komunitas komunitas film independen kalau di pasca odebaru yang kemudian memang menjadi salah satu pendenda yang lain di luar kita bicara 65 tapi bagaimana kemudian dekolonisasi pengetahuan proses pembangunan pengetahuan atau konstruksi pengetahuan itu dibangun adalah bagaimana praktik produksi di film kodesak misalnya mereka tidak kemudian melalui Riri Risa kemudian N. Ahnas itu tidak melalui jenjang seperti itu tapi kemudian menyampaikan suaranya sendiri tentang realitas yang mereka hadapi kegelisahan yang mereka hadapi tanpa dibatasi oleh struktur tadi nah disinilah kan strukturnya sudah berubah struktur budayanya sudah berubah itulah yang kemudian encodingnya berubah di sisi lain decodingnya juga sama ada satu situasi dimana masyarakat boleh memilih termasuk hari ini apakah kemudian semuanya sepakat dengan narasi di film-film alternatif enggak juga ada yang juga kontra ada yang menolak banyak kita bisa melihat itu jadi memang pada akhirnya akan kalau saya menggunakan perspektifnya Hull pada akhirnya akan tetap ada satu peristiwa dikonstruksi dengan cara berbeda di-encode dengan cara berbeda dan juga di-decode dengan cara yang berbeda tergantung balik lagi dari dan ini sekali lagi ini adalah bagaimana ideologi bekerja bukan kembali ke psikologis pribadi lepas pribadi yang saya maksud seolah-olah ini karena orang berdiri sendiri otonom kemudian terpengaruh begitu saja kalau itu sejauh yang saya pahami seperti itu pasca apa namanya reformasi memang memungkinkan produksi pengetahuan secara alternatif dengan mode produksi yang alternatif pula itu berjalan di Indonesia dan kalau sedikit mungkin saya sambungkan tadi dengan pertanyaan pertama kalau ketika kemudian praktek kapitalisme itu sampai ke daerah saya sedikit sharing apa temuan saya ketika saya melakukan pengamatan apa yang kemudian dilakukan oleh banyak komunitas-komunitas film di lokal daerah bagaimana kemudian mereka juga melakukan proses perlawanan terhadap praktek-praktek kapitalisme ini disini ada masih ada enggak ya mas Syamsubari izin ya ini adalah salah satu kawan saya yang baru saja menyelesaikan disertasi doktoralnya tentang komunitas film di purbaling enggak bagaimana kemudian mereka mengembangkan proses encoding untuk kemudian melakukan proses-proses perlawanan atas narasi-narasi dominan ya narasi 65 ya narasi tentang eksploitasi alam itu kemudian itu adalah bagian bagaimana kemudian perlawanan-perlawanan ini masih saya kira masih tetap ada dan bahkan komunitas film ini juga melakukan proses pendidikan politik ya untuk membangun kesadaran publik bahwa ada satu gagasan besar yang kemudian masih mendominasi yang kemudian kita perlu gugat kita perlu interogasi gitu ya dan tidak meskipun ya ini pasal reformasi ya banyak teman-teman muda yang kemudian memproduksi pengetahuan-pengetahuan alternatif ya yang kemudian memang selama ini belum muncul seperti itu ya mungkin bisa saya bagikan semoga menjawab tapi kalau enggak ya kita diskusi lagi mas makasih mas oke terima kasih mas tadi untuk jawabannya ada satu pertanyaan terakhir dari mas soli ini pertanyaan lucu-lucuan untuk mas bentur gagasan aran itu gimana cara pakenya di komunikasi mas soalnya sebagai orang yang masih berskripsi seandai kita menggunakan aran diskusi kita masih berhadapan dengan pertanyaan klasik ini skripsi dimana komunikasinya maka ya itu itu yang saya alami waktu 95 ya waktu 97 saya mengajukan satu skripsi tentang pendekatan saya metateoretik ya metateoretik menggunakan pada waktu itu memang prinsip kenalannya jurgena bermasti itu tidak hanya di ucapkan oleh satu dua tiga dosen tapi hampir mungkin separuh lebih bahkannya bisa jadi tentu latar belakang mengapa dosen menolak atau aturan menolak itu kalau dalam prinsip pembakuan itu kan ada hal bisa jadi bahwa paradigma atau nalar pikir memandang landscape ilmu komunikasi itu berbeda itu satu sisi ya tapi satu sisi pula bisa jadi mereka nggak mudeng mereka nggak mudeng siapa itu anak haren siapa itu kalau nggak mudeng ya nggak mau rumit lah masa memimping sesuatu yang nggak mudeng jadi anggap sesuatu sebagai bagian malah dosennya nggak mau nggak mau mengakui kalau dia bodoh nggak mau mengakui kalau dia nggak ikuti perkembangan satu pemikiran pemikiran yang jauh lebih komplek tapi oke yang dua itu nggak saya jawabkan tapi satu sisi saya ingin katakan pada waktu saya dihambat ya bahkan sampai sampai harus saya buktikan bahwa diskusi atau penelitian metateoretik dalam kontek kajian komunikasi itu bisa bisa dilakukan bahkan kemudian pun skripsi saya pada waktu itu kemudian bisa bisa kemudian diterima diterima itu artinya oke boleh diterima sebagai bagian kajian skripsi metateoretik tentu memang lebih mendekatkan pada kajian-kajian filosofi atas pekritik atas bangunan-bangunan teoretik yang kita pakai di komunikasi nah salah satunya itu nah kemudian saya menggunakan tiga perumpamaan atau tiga ilustrasi yang saya lekatkan bahwa komunikasi itu selama ini ya gitu mas soli ya selama ini kan kita tahu kalau kita menggunakan tadi yang menggunakan Hannah Arend atau menggunakan Habermas kecenderungan instrumentalisasinya itu kuat sekali kecenderungan bahwa ilmu komunikasi menjadi hanya jatuh pada satu dimensi instrumen dimensi yang kalau dalam kerjaan Hannah Arend disebut sebagai dimensi kerja karya tapi belum menjadi satu film sebesar tentang dimensi tindakan karena komunikasi menjadi seolah-olah ilmu terapan ilmu dipakai untuk jadi itu batas-batas hanya jadi ini yang lebih konkret lebih implementatif hari ini kalau ilmu itu ngawang-ngawang seperti Vincent Tafat tidak terpake itu kan anggapan mereka lalu saya gunakan komunikasi itu bisa didekatkan melalui pertama tentu skill oke ya kalau retorika dulu di waktu awal perkembangan awal juga bagian skill bagian yang juga digunakan sebagai instrumen dalam mungkin pertarungan penguasaan debat dan yang lain-lain itu skill misalnya public speaking juga skill kemudian retorika logika juga mungkin bisa jadi dia scientific tapi juga skill kemudian ilmu komunikasi bisa juga didekati sebagai bagian art art itu seni maka ini ada Pak Sumbo diisi itu ada komunikasi karena komunikasi itu bukan hanya skill berbicara skill menyampaikan pesan seorang menari seorang semiotika visual misalnya seorang berdiri di jalan dengan orang berdiri di depan gedung itu berbeda artinya art seni itu menjadi bagian juga lingkungan atau semacam lanskap komunikasi yang bisa diteliti bahkan itu menjadi besar kajian-kajian ilmu komunikasi yang meletakkan pada kajian-kajian art seni sebagai bagian dari dimensi komunikasi yang terakhir Mas Holi yang itu sekarang sudah jarang bahkan mungkin tidak mau repot apalah sebagai sain komunikasi yang di dalam dimensi sain sain atau ilmu pengetahuan kita tahu dulu waktu sebelum ada pemangkasan pemangkasan yang sifatnya praktik lebih besar dari teori itu kan ada teori 60% kemudian praktik 30% atau 40% dalam teori itu ada banyak teori komunikasi dasar kemudian filsafat komunikasi bahkan kemudian dasar-dasar ilmu komunikasi itu membincangkan soal pengetahuan soal bagaimana tadi yang sudah dijelaskan Mas Eric itu kan bagian sain menjelaskan historitas perkembangan keilmuan bagaimana kemuan bicara bagaimana posisi teoretik tertentu itu kan sain tidak hanya semata dia dipahami sebagai skill enggak tapi sain apakah kemudian kajian-kajian yang disampaikan oleh Mas Eric itu akan bisa dimungkinkan kalau saya sebagai dosen saya sangat mungkin itu karena itu bagian sain ilmu komunikasi tapi persoalannya ya sistem sistem kurikulum kita atau sistem akreditasi standarisasi bahkan silabus pendidikan kita ilmu komunikasi yang kemudian mengafirmasi dari kepentingan negara adanya akreditasi adanya semacam birokratisasi adanya juga formalisasi dalam kurikulum-kurikulum yang ditata oleh mereka itu memangkas itu maka teori-teori dianggap menjadi usang jadi tidak perlu sain berpikir pada ranah-ranah metateori itu tidak diperlukan yang diperlukan adalah teori-teori yang instrumentalis teori-teori yang sudah praktikal itu bisa digunakan misalnya public speaking teori-teori menjadi PR yang baik menjadi seorang jurnalis yang baik tetapi pandangan tentang kebebasan yang isunya itu menjadi isu sentral dalam konteks jurnalisme tidak pernah disinggung dalam konteks yang sain atau yang metateoritik jadi ini yang menjadi persoalan kita berhadapan tidak semata pada pemahaman terbatas dosen-dosen sebagai pelaku dari kajian komunikasi tapi juga berhadapan dengan kebijakan-kebijakan state termasuk kebijakan state yang sebenarnya pada sisi tertentu kombinasinya adalah kebijakan pasar pasar tidak butuh metateoriti tidak perlu ya mas David kadang-kadang mengapa kemudian STF dulu keguyonannya orang-orang awam yang tidak tahu STF itu apa atau filsafat itu apa kemudian disebut sebagai sekolah tanpa faidah seolah-olah ngapain kita mikir-mikir ngawang-ngawang gitu lah filsafat itu dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari realitas dan jauh tidak bisa diterapkan padahal banyak kajian-kajian saintifik filsafat epistemologi dan yang lain atau metateoritik yang lain itu bisa digunakan cuma ya ini tantangan sekali lagi lingkungan epistemi kita atau ekosistem pendidikan kita itu sudah mendorong memangkas itu satu sisi dan juga orang-orang yang dosen-dosen yang belajar dalam konteks ini di kajian-kajian menggunakan tidak mau tidak mau repot tidak mau repot ketika mahasiswa punya punya usulan atau semacam apa ya semacam tantangan baru dengan menawarkan satu pendekatan kemudian mana komunikasinya jawaban itu seolah-olah dia sudah sangat menjadi bagian yang menentukan komunikasi dia tidak sadar bahwa komunikasi dibentuk oleh sains dibentuk oleh teoretik-teoretik besar di dalam bukan semata dibentuk oleh instrumentalisasi instrumentalisasi praktik semata nah ini perkaranya Mas Oli kalau saya mengatakan ya anak-anak bisa dilakukan karena anak-anak menyingkung soal tindakan politik tindakan politik menyingkung soal komunikasi dalam teori anak-anak terutama misalnya human condition kita melihat misalnya kerja, karya, tindakan dan disitu ada aspek komunikasi kalau kita belajar tetapi kan kita tidak mau ke arah sana karena ngapain membahas anak-anak sampai komunikasi mengapa harus membahas anak-anak sampai komunikasi padahal dua orang itu saja kalau kita belajar sangat dimensi kajian-kajian tentang tindakan komunikatifnya itu luar biasa dan bisa diterapkan dalam hari ini bukan untuk mengkritisi situasi yang sudah sangat bagi saya instrumentalis sekali itu Mas Oli saya kira mungkin jawaban saya semoga tidak lucu tapi bahwa itu pengalaman pernah saya alami dan saya kira memungkinkan terutama memang tantangannya besar terima karena kebijakan negara kebijakan pasar dan juga improvisasi dari para dosen-dosen sendiri itu kadang-kadang kemudian sudah males menutup diri atas pengembangan metateoretik semacam dunia saya kira itu Mas Oli baik, terima kasih Mas Guntur atas jawabannya mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini ada pertanyaan tambahan dari Mas Zian sama Mas Barry silahkan Mas boleh, boleh tapi sebenarnya si posisinya tadi diawak ya karena saya ingin mengembalikan diskusi kita pada tanah epistemologi karena pertanyaan saya sebenarnya ditujukan untuk Mas Eric untuk tulisannya ada kritik sedikit dari saya bahwa kalau tulisan itu berbicara tentang epistemologi saya belum menemukan argumentasi kuat bahwa posisi epistemologi yang ditawarkan oleh Mas Eric di dalam karakter pengetahuan komunikasi ini menjadi jelas jadi kalau saya membaca tulisan-tulisan Mas Eric yang sebenarnya ditujukan pada aspek epistemologi saya masak kok tulisan itu hanya sebagai kumpulan dari teks-teks populer yang sudah kita sama-sama sudah tahu tapi saya belum tahu bagaimana sih sebenarnya karakter pengetahuan kalau tadi sudah disinggung sebenarnya terakhir ini kan oleh Pak Gunto bahwa ada dimensi sains ada dimensi instrumentalis saya dulu memang kita dulu memang sering membedakan bahwa ini positifis ini adalah kritis ini adalah instrumentalis dan ini adalah bagian apa namanya sains tapi ternyata setelah saya pelajari khususnya dengan singgungan-singgungan dengan kajian Buddha kok saya rasa jadi lebih bersahabat bahwa untuk mengatakan tadi dalam dalam studinya Pak Tri Adi Subbogo ya kita juga bisa menikmati bahwa medium televisi itu ya juga bisa tapi tidak menurut untuk dikritisi artinya saya memilih untuk lebih bersahabat bahwa ya gak apa-apa kadang-kadang kita positifis dan tidak terlalu tidak terlalu kritis nah harapan saya sih tadi ingin menemukan itu di dalam tulisan Mas Eh tapi tampaknya karakter pengetahuan yang seharusnya kita dalam komunitas epistemik ini belum nampak gimana sebenarnya posisi kita kita tidak jangan jangan ini lagi gak usah diskusi klasik lagi bahwa ini Eropa kritis terus Amerika ada Amerika yang terlalu positifis dan kemudian Indonesia lahir lebih dominan dari posisi Amerika ganggu tapi ada gak tawaran tertentu dari Mas Erik atau teman-teman termasuk kita disini karakter pengetahuan komunikasi ini sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu sih dari saya aku sedikit nambahin ya Sebenarnya ada satu slide yang tadi gak bisa saya paparkan karena habis sebenarnya yang terakhir yang apa yang ditanyakan Mas Dian sebenarnya ke arah pembacaan saya terhadap VU VU itu memenawarkan sebenarnya ingin mengajak orang komunikasi itu ke Marsis yang saya tangkapi itu dia meletakkan basis apa material ya material komunikasi itu kayak basis ekonomi asumsinya adalah ekonomi informasi di era digital semua orang menggunakan digital gitu ya dan ketika apa epistemologi komunikasi ditarik dalam material informasi ekonomi informasi gitu dan ekonomi informasi itu bisa menggerakan dunia digital dan implikasi dunia digital secara seluruhan efek media sosial maka yang ditarik itu basisnya itu pada bahwa ternyata komunikasi itu bisa menggerakan misalnya ilmu pengetahuan bisa menggerakan roda-roda apa namanya digital konteks konteks lebih luasnya nah itu yang sebenarnya ditekankan ke arah itu nah itu pun masih-mesti kalau diarahkan ke arah pemikir Marxist tentu tidak mau saya kira karena basis ekonominya kan materialnya kalau bicara material kan ada super struktur material kan apa yang ada di luar diri kita sebagai objek misalnya realitas sains yang material yang nyata yang itu termasuk dalam ekonomi ekonomi itu bisa menggerakkan politik bisa menggerakkan hukum dan lain sebagainya nah material basis material ini di bridging ekonomi informasi sama FU nah inilah ekonomi informasi inilah yang menggerakkan di dalam konteks digital dia bilang kayak gitu makanya untuk membantali itu ya untuk membantali kekosongan itu FU dan Lazerville itu kayaknya memilih untuk awalnya gini mas awalnya saya menganggap bahwa epistemologi komunikasi lemah gitu ya tapi karena FU dan Lazerville ini orang di dalam komunikasi dia memilih membantali itu untuk mengisi kosongan itu pada basis material ilmu komunikasi tapi dalam konteks digital jadi bridging ke situ jadi setara basis material ilmu komunikasi dibawa ke ranah sains yang objektif yang material tapi itu di ranah digital karena asumsinya tadi dia bilangnya kayak misalnya oke di zaman dulu misalnya apakah Marx bicara tentang digital tapi Marx bicara tentang telegraph 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 itu juga menggerakkan ekonomi di dalam konteks revolusi industri misalnya oke kalau kita misalnya konsep retorika itu kan juga ada di politik ada di disiplin yang lain dan dia itu pelajari tapi sebagai sebuah konsep retorika itu orang-orang yang bisa retorika itu disebut polimet kata Plato dan orang polimet ini orang yang bisa berbagi macam ilmu dan waktu itu dia ketika datang ke Atena misalnya kemudian dia ngomong ke publik dia sebagai media sebenarnya karena media zaman itu nggak ada nah kemudian di zaman purba orang-orang purba juga sebenarnya menggunakan manik-manik untuk menulis dan lain sebagainya dia disitu sudah berkomunikasi apa bedanya kemudian dengan hari ini orang yang kita menggunakan sosial media misalnya artinya ilmu komunikasi itu sebenarnya kita setara basis kita sebenarnya sudah komunikasi komunikasi itu bisa menggerakkan pengetahuan-pengetahuan yang lain untuk dikomunikasikan atau untuk disiskusikan lewat komunikasi misalnya peradaban terbentuk itu yang menjadi itu juga saya masih bertanya saya belum mengahami itu tapi itu yang dilihat dari Fuh dan dia membantali itu karena Fuh ini dia lahir di Austria dia sedikit terpengaruh dengan Frankfurt juga terpengaruh dengan tradisi kelingkaran Wina juga dan itu akan dibawa di komunikasi yang saling dan Lazerville sama Lazerville orang Australia yang dia pindah ke Amerika dan dia juga sama kayaknya pengaruhnya sama dua itu yang saya baca yang baru Tuhan Pinkracht saya nggak baca kayak Mas Luli tapi yang baru Pinkracht yang kayaknya ingin membantali itu tapi saya nggak tahu ini apa apakah ini yang bisa membantali itu ya Mas Luli itu ya komentar yang tak bisa dikoreksi saya bisa nimbun boleh boleh Mas Luf ya sebetulnya saya kira tulisan saya nggak tahu mungkin saya bisa keliru ya tapi memang lebih tepat sebagai dasar ontologis ilmu komunikasi kalau dia dasar ontologis saya bisa lebih menangkap karena ilmu komunikasi itu nanti justifikasinya apa ada proses material material ekonomi nah itu akan tampak itu berbeda bahwa dunia basis ekono basis dari objek basis dari ilmu komunikasi itu tanda dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sehingga itu basis ontologis tapi epistemologisnya meskinya nanti ada kategori misalnya ya misalnya rasio komunikasi rasio ini bagaimana kita bisa mengetahui itu objek ekososial sebetulnya jadi secara konstruksi saya kira argumentatif tapi memang apakah pertanyaannya dalam saya ya mas Jan dan juga mas Sherry apakah lebih tepat kita menggunakan kata epistemologi atau ontologi kalau saya pribadi pendapat saya sebetulnya dasar ontologi ilmu komunikasi saya kira kalau menggunakan dia menggunakan tadi yang basis materialismenya Mars itu dasar komunikasi dan saya kira itu jadi kebaruan tapi kalau epistemologi nanti pertanggung jawabannya kan dia menggunakan rasio apa apakah dia mengobservasi apa bagi apa yang dicari makna atau laba nanti akan ada nanti turunannya saya nggak tahu ya tapi konsekuensi kalau bicara epistemologi kita bisa menangkap sebuah metode konsekuensinya tapi kalau Mas Sherry jelaskan sebetulnya ontologi bagaimana proses objek ilmu komunikasi itu muncul dibalik ilmu komunikasi adalah proses materialisme ekonomi nah bagaimana menangkap itu kira-kira itu itu pandangan dari saya sebetulnya jadi tapi memang masih bisa diperdebatkan apakah ini memang sudut pandangnya epistemologi atau ontologi kira-kira terima kasih nah itu 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 jadi satu kata kunci memang kita masih ragu nih memperlakukan komunikasi sebagai as a method atau dia memang sebagai ontologi saja dalam diskusi kita kalau saya meminjam definisinya atau epistemologinya Prof Helmin UGM dia pernah mengatakan bahwa kita dengan percaya diri bahwa komunikasi ini sebenarnya secara epistemologi ingin menangkap makna jadi apapun fenomena isu yang yang di dalam yang melekat satu satu makna dan itu bisa dibongkar itu peran komunikasi di sana tapi kok menurut saya memang masih belum secara komprehensif membentuk satu epistemologi yang kuat karena kita tidak mendorongnya pada diskusi yang dia sebagai metodologi seperti kalau manajemen jelas lah basis epistemologinya apa tapi itu itu yang dan kemudian untuk Mas Eric tadi ketakutan saya ketika kita menarik dari telegram di versi Mark terus kemudian ada televisi terus kemudian kita masuk pada era post-post televisi dan sekarang dikaitkan dengan digital saya takut kok kalau kaitannya ditautkan pada pada aspek-aspek itu dia tidak akan terlalu kuat jadi bagaimana nanti kalau dunia setelah post-post-post digital apakah komunikasi digunakan hanya untuk membahas membahas pada fenomena-fenomena per abad itu maksud saya begitu baik kita lanjut atau Mas Eric mau Anda tanggapan kalau saya ada tadi pandangan Mas David kayaknya perlu ditutup lagi pastikan Mas Perian buat jadi insight baru Mas kita lanjut ke pertanyaan terakhir ada dari kabar Raihan Tadi saya saya juga tertarik sama Pak Tri siapa yang bicara dengan PKI karena kalau menurut saya PKI itu masih belum terbukti faktanya karena masih mengambang-ngambang dan itu juga bicaranya juga pada saat musim politik saja pada saat di akhir September ke Oktober itu untuk menaikkan cita para tokoh politik karena menurut saya PKI itu banyak sumbernya juga karena ada dari Salim Said ada dari Corner Paper tapi kok yang dibahas dari versi Orde Baru terus padahal kan belum terbukti apalagi sekarang era media sosial media digital itu orang makin percaya dengan isu-isu yang belum terbukti verifikasi itu belum ada terus apa langkah-langkahnya sebagai generasi milenial yang melek digital media untuk menanggapi banyaknya isu-isu musiman seperti isu PKI itu karena saya juga belum percaya sampai sekarang PKI benar-benar ada karena saya benar-benar percaya karena sumbernya masih belum terbukti karena kalau sejarah itu sumbernya harus dari berbagai sumber berbagai sejarawan jadi sejarah itu tidak boleh diinterpretasi oleh satu sumber saja tapi harus bisa menangkap dari berbagai banyak sumber terima kasih ya baik mas itu tadi yang saya sampaikan ada beberapa film alternatif yang per hari ini memang semakin banyak banyak cerita tadi kalau yang saya ungkapkan memang itu awal-awal film yang berbeda narasinya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh narasi selama Orde Baru saran saya ini sambil sekalian di sini mungkin teman-teman kalau ada waktu gini bahwa benar narasi tentang 65 itu tidak tunggal dan banyak sekali versinya dan menurut saya akan lebih fair ketika dibaca kita membaca ulang kita melihat ulang termasuk kalau tadi film-film yang saya propose tadi adalah film-film yang kemudian mampu memberikan pandangan yang lebih objektif memberikan data-data baru yang sangat berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan oleh narasi tunggal yang mungkin sampai hari ini saya tidak mengikuti kembangan apa sih sebenarnya sejarah tentang 65 yang kemudian diajarkan di sekolah-sekolah kita saya tidak mengerti apakah kemudian masih sama dengan yang saya pelajari ketika saya waktu itu SD SMP sampai SMA atau ada perubahan atau kemudian sudah ada barangkali salah satu yang kemudian menjadi harapan ketika kemudian semakin banyak bukti-bukti semakin banyak kesaksian yang selama ini tidak terungkap lalu kemudian terungkap dan banyak yang kemudian saya temui ungkapan-ungkapan itu narasi-narasi yang berbeda dengan narasi dominan negara itu yang tersampaikan melalui film itu kemudian diakui oleh negara karena sampai hari ini negara kan belum mengakui itu agar belum mengakui itu dan bagaimanapun juga kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh pemikir Frankfurt mahasiswa Frankfurt ketiga Axel Honet itu kan proses perjuangan pengakuan ini masih berjalan sampai hari ini proses perjuangan pengakuan politik of recognition itu masih terus bergulir bagaimana kemudian berbagai macam riset-riset riset-riset ilmiah banyak sekali jurnal yang mengatakan bahwa di banyak tempat terjadi tragedi manusiaan itu kan juga negara juga belum mengakui meskipun itu sudah dibangun dengan serangkaian pendekatan-pendekatan ilmiah banyak sejarah-sejarawan Indonesia yang sudah mulai mengungkap itu tapi kan per hari ini itu juga belum menjadi bagian dari bangunan resmi bangunan sejarah resmi yang kemudian dikonstruksi oleh negara untuk kemudian menjadi ya tadi kalau di di Indonesia ada kurikulum dan segala macam itu pun juga belum terjadi lalu apa yang perlu dilakukan generasi muda ya banyak baca banyak baca banyak mengakses sumber-sumber baru apalagi karena itu yang memungkinkan untuk terjadinya proses reproduksi gitu ya karena kalau dalam faktanya yang saya temukan narasi film pengkhianatan G3 SPK itu sudah banyak ditolak juga oleh anak-anak muda sekarang meskipun ada juga kelompok-kelompok ya tadi ya ini kan prosesinya melawan ya tapi ada juga kelompok-kelompok yang masih terdominasi ya sampai hari ini ya ya kelompok-kelompok fundamentalisme agama kelompok-kelompok agama fundamentalisme itu mereka masih itu dan bahkan beberapa kalangan militer juga masih ingin mereproduksi terus-menerus itu gitu kan dan ini memang ya prosesnya ya akan terus berkontestasi ya dan sampai kapan saya juga gak bisa menjawab ya ini akan clear ya itu tadi yang saya ungkapkan di awal ini adalah bagian dari bagaimana membangun identitas membangun identitas bangsa kita mau gak kemudian negara secara apa namanya ofisial misalnya gitu ya memang terjadi itu karena kalau kita lihat kan sampai hari ini terjadinya tragedi kemanusiaan itu juga belum belum diakui ya oleh negara kita dan itu saya kira menjadi perjuangan kita bersama terima kasih semoga menjawab mas menjawab mas terima kasih mas ya tapi saran saya itu tadi mas coba nonton film tadi ya mas Griff Shadowplay sama The New Rules of the World kalau New Rules of the World itu dia lebih global ya dia bicara tentang kapitalisme global dan bagaimana kemudian Indonesia itu menjadi part of ya itu apa namanya bagaimana ideologi global itu bermain di Indonesia gitu kan itu itu kenapa yang lebih lanjut yang lebih cerita-cerita lebih mikro itu wah banyak sekali termasuk apa namanya kali lagi nih saya mau promote ada satu teman saya Mas Syamsul ini melakukan riset tentang komunitas film yang salah satunya kemudian mengungkap cerita-cerita soal narasi lain tentang 65 gitu ya yang sangat berbeda dan bahkan ini menjadi kita bisa membangun makna baru nih atas temuan-temuan anak-anak muda di daerah Banyu Mas Raya tentang bagaimana membangun makna baru tentang peristiwa itu oke terima kasih Mbak Anissa dan Mas Bari dan teman-teman terima kasih Mas Adi mungkin dari Mas Bentur ada mau yang ditambahkan ini masih banyak diskusi-diskusi menarik nih sebenarnya di kolom chat tapi untuk maksudnya terbatas mari kita selesaikan hari ini oke usai sudah diskusi pada malam hari ini mungkin ada sedikit review sedikit aja dari saya tentang pemaparan-pemaparan materi dari keempat pembicara ini adalah Mas Erick yang terfokus pada pengantar dari komunikasinya ini ada sampai revolusi-revolusi yang tadi dibicarain ada juga dari Mas David yang bicara tentang polarisasi media dan algoritma penyaringannya sama apa sih dampak penyaringannya itu sama dari Mas Adi ada politik pembacaan oleh audiens atas film benarasi sejarah yang terakhir ada dari Pak Guntur tentang kapitalisme dan demokrasi oke sebelum saya pamit saya memberi informasi bahwasannya keempat penulis yang hadir pada malam hari ini merupakan pembicara untuk bedah buku seri 1 pada malam hari ini nantinya akan ada seri bedah buku lainnya sesi-sesi berikutnya yang akan dilaksanain untuk informasi lebih lanjutnya aku kirim lewat kolom chat silahkan untuk teman-teman di save informasi-informasi yang ada di kolom chat oke kita buka kamera kita foto bareng boleh-boleh sebagai bagian dari politik of rekokmisi boleh mungkin kalau teman-teman yang bisa atau itu bagian dari ekopying tadi maka Mas David mungkin teman-teman ini tindakan politik tindakan politik yang dipasilitasi oleh Kenyan Ginko dan juga dipatuh sendiri ini direkam gak ya direkam oke kita mulai sesi fotonya kali ya ini berhubung satu slide jadi satu gaya aja satu dua masih ada yang mau 1 2 3 oke oke terima kasih terima kasih sama-sama teman-teman Mas Erick Mas Jari terima kasih semuanya Mas Ali semuanya besok menunggu seri kedua ada jangan lupa informasinya yang ada di kolom chat terima kasih siap-siap terima kasih semuanya lihat semuanya selamat menunggu